Ada sepatah kata dari Fu Wenzuo, dan suasana langsung menjadi tenang. Qin Fei Yang dan Long Chen berjalan di dalam gua, menyeduh secangkir teh, merasakan ketenangan yang langka. Seberapa jauh Anda menyadari hukum kematian? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Masih pagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Memahami makna tertinggi dan mendalam dari hukum sebab akibat, warisan itu karena ia pernah memahaminya sebelumnya. Meskipun ia terlahir kembali setelah kematian dan kehilangan makna tertinggi dan mendalam dari hukum sebab akibat, ia masih mengingat misteri hukum sebab akibat di dalam hatinya. Paling kritis. Terlahir kembali setelah kematian, tidak akan melupakan misteri hukum. Tapi kalau ditelanjangi, itu dilupakan sama sekali. Bagaimanapun. Jika Qin Fei Yang menyingkirkan misteri tertinggi hukum sebab akibat dan hukum waktu sekarang, maka misteri kedua misteri tertinggi ini akan lenyap dalam ingatannya. Itu seperti mengatakan. Itu tidak pernah terjadi, dan tidak pernah ada. Jadi, kehilangan makna tertinggi dalam kelahiran kembali setelah kematian dan melucuti makna tertinggi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Justru karena pengertian dan pemahaman hukum sebab akibat dalam ingatan itulah hukum sebab akibat dapat dipahami kembali dengan begitu cepat. Sebenarnya, dalam hal persepsi, dia tidak jauh lebih kuat dari Longchen. Hanya, dia mungkin cukup beruntung untuk mencapai keadaan pencerahan dengan mudah. Pencerahan adalah hal yang luar biasa. Sebuah pencerahan dapat membantu Anda memahami makna tertinggi dalam hitungan menit. Oleh karena itu, bagi banyak orang, pencerahan adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dicari. Tapi satu hal. Bila jiwa terbelah, maka tidak akan pernah mungkin memasuki keadaan pencerahan. Karena jiwamu belum lengkap. Dengan kata lain. Misalnya, orang-orang seperti Wu Tianhao dan Li Tianyang yang suka membagi jiwa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka, sulit untuk memasuki keadaan pencerahan. Ini adalah untung dan rugi. Membelah jiwa, meski tidak takut mati, meski dapat terlahir kembali berkali-kali, tetapi juga memutus jalan pencerahan. Orang-orang seperti Qin Fei Yang. Mereka tidak pernah memisahkan jiwa. Oleh karena itu, apakah itu Qin Fei Yang atau orang gila, ada kemungkinan besar untuk memperoleh pencerahan. Pada dasarnya. Orang-orang di sekitar Qin Fei Yang, seperti White Eye Wolf, Long Chen, Lu Jiajin, Heart Demon, Demon Zhu, semuanya kurang lebih telah memasuki keadaan pencerahan. Tapi jika. Jika mereka tidak dapat memasuki pencerahan, kecepatan kultifasinya juga sangat lambat. Lagi pula, sekarang dia sudah memahami makna yang tertinggi. Kalau saja seperti sebelumnya, dalam kurun waktu beberapa tahun atau belasan tahun saja, seseorang akan merealisasikan makna yang sangat dalam dan agung, maka makna yang sangat dalam dan agung ini akan terlalu sederhana. Sangat menginginkan ini. Alam abadi itu, bagi banyak orang, bukan lagi sekadar mimpi. Tetapi. Tak dapat disangkal. Tidak peduli seberapa lambatnya mereka, mereka pasti lebih cepat daripada yang lain. Sebab, semuanya membuka pintu potensi. Ketika berbicara tentang pintu potensi, Kinfei yang memiliki sedikit keraguan di hatinya. Pintu menuju potensi alam dominion, semuanya telah lewat. Tapi sekarang. Bagaimana dengan pintu menuju potensi nirwana? Lalu, bagaimana dengan gerbang potensial pedang abadi? Alam dominion dan alam-alam di bawah alam dominion membutuhkan pil obat untuk membuka pintu potensi. Apakah Anda perlu menyalakannya sendiri? Kalau saja mereka bisa membuka pintu potensi nirwana, aku yakin pemahaman mereka terhadap makna hakiki pasti akan lebih cepat dari sekarang. Bahkan. Lebih dari dua kali. Pintu menuju potensi nirwana benar-benar perlu dipertimbangkan. Kami tidak terburu-buru, tetapi orang-orang seperti Pei Tianhong, para pengikut gereja, mereka semua mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan saya percaya bahwa mereka akan segera melangkah ke kesempurnaan besar nirwana. Pada saat itu, Anda harus membantu mereka membuka pintu menuju potensi nirwana. Long Chen berbisik. Ya, tetapi bagaimana cara menghidupkan benda ini? Suatu ketika, ketika saya membuka pintu potensi pertama, saya mencobanya dengan usaha saya sendiri, dan sulit untuk berhasil. Di samping itu, ada begitu banyak orang di dunia, berapa banyak orang yang benar-benar membuka pintu potensi mereka sendiri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pintu potensi merupakan level tersulit dari semua hal di dunia. Kamu bisa pergi dan mencari tahu. Seperti Master Sekte Sandman. Sebagai eksistensi terkuat di alam bawah, kau seharusnya tahu sesuatu tentang gerbang potensi ini. Long Chen menebak. Tanyakan saja padanya, sama saja dengan bertanya pada ayahmu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Naga S hari ini jelas lebih baik dari Master Sekte Sandman. Di samping itu, mungkin saja Master Sekte Sandman mengetahuinya. Tetapi Naga S sepenuhnya menyadari hal itu. Itu membuat perbedaan besar. Sebelumnya, aku benar-benar tidak memikirkan masalah ini, jadi aku tidak bertanya kepada ayahku tentang situasi pintu potensial, tetapi sekarang kita berada di dunia besar Suan Huang, dan ayahku juga pergi dengan binatang menelan, penguasa dunia besar Suan Huang. Dia jelas tidak realistis. Long Chen menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang juga tidak berdaya. Tunggu. Tapi tiba-tiba. Dia sepertinya teringat sesuatu, menatap Long Chen, dan bertanya, segel iblis, sebagai senjata sihir abadi dari dunia besar Suan Huang, seharusnya tahu sedikit tentangnya. Ya, saya lupa tentang orang ini. Long Chen menepuk kepalanya. Lebih dari 300 juta tahun di dunia Suan Wu telah berlalu, dan tubuhnya juga harus diperbaiki. Qin Fei yang berbisik, dan dengan gerakan pikirannya, segel iblis keluar. Dia masih seorang lelaki tua kecil berjubah hitam, dan sekilas dia bukanlah orang baik. Hai! Siapa mereka berdua? Kenapa kalian tidak saling kenal? Begitu segel iblis muncul, dia menatap wajah Qin Fei yang dan Long Chen dan tertawa aneh. Qin Fei yang memutar matanya. Kamu ada di mana sekarang? Tanya di Menseal penasaran. Anda tidak membaca logo di pakaian kami. Qin Fei yang terdiam. Segel iblis tertegun sejenak, dan melihat pakaian mereka berdua. Ketika dia melihat logo di dadanya, dia berkata dengan heran, tidak mungkin, kamu benar-benar masuk ke gerbang dewa. Sen Men, jika lelaki tua itu ingat dengan benar, seharusnya berada di alam bawah. Apa? Kau benar-benar datang ke alam bawah. Bagaimana kau tahu jalan masuk ke neter? Segel iblis memandang keduanya dengan curiga. Bukankah pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi sudah memberitahumu? Qin Fei yang curiga. Tidak. Mereka berdua sangat bangga. Ketika berbicara dengan mereka, mereka mengabaikannya begitu saja. Si setan mengerutkan bibirnya. Kamulah yang tidak mudah bergaul. Long Chen menatapnya dengan aneh. Siapa yang bilang? Orang tua itu sekarang mengandalkan orang lain, bagaimana dia bisa berani berjabat tangan denganmu? Hai. Ini benar-benar menegaskan sebuah kalimat, huluoping yang diganggu oleh anjing. Si segel iblis menggeleng dan mendesah. Gulungan. Siapa anjingnya? Qin Fei yang memiliki wajah gelap. Bukankah ini cara lain untuk memarahinya? Katakan padaku, ada apa dengan orang tua itu? Segel iblis terbuka. Bertanya padamu, bagaimana keadaan pintu potensial? Kata Qin Fei yang. Gerbang potensi. Ketika aku sedang memperbaiki tubuh di tanah asal, aku mendengar prajurit master lainnya berkata, kamu tampaknya telah membuka pintu potensi, mengapa kamu masih bertanya pada orang tua itu sekarang? Segel iblis itu mencurigakan. Qin Fei yang dan yang lainnya memperoleh senjata utama di masa lalu, dan sekarang mereka semua berada di asal dunia Suanwu. Dan artefak anti-langit sebelumnya hampir berevolusi menjadi senjata dewa yang dominan. Ada pun para prajurit dewa yang mendominasi ini untuk mengatasi kesengsaraan. Dengan dunia Suanwu saat ini, jiwa sumber dapat menanganinya dengan santai, jadi Qin Fei yang dan yang lainnya tidak lagi diperlukan untuk membantu. Kita memang telah membuka pintu potensi, namun kini, pintu potensi di nirwana dan keabadian harus dibuka kembali. Kata Qin Fei yang. Kamu tidak punya pil obat untuk membuka pintu potensi kedua alam ini. Tanya segel iblis. Iya, apakah kami masih bertanya padamu? Qin Fei yang terdiam. Bukankah ini tidak masuk akal? Saya bahkan tidak punya pil obat. Tampaknya membuka pintu potensi kedua alam ini bukanlah kesulitan yang biasa. Bisikan setan. Qin Fei yang dan Long Chen saling memandang. Pencipta ramuan tersebut adalah dewa penciptaan. Sekalipun tidak ada obat mujarab, hanya ada dua penjelasan. Pertama, bahkan Tuhan Pencipta tidak dapat memonfigurasi pil obat untuk membuka dua pintu potensi ini. Kedua, dewa pencipta mungkin memiliki kedua pil obat ini, tetapi tidak tercatat dalam Kitab Suci Pengobatan. Barangkali, hanya dewa pencipta yang mengetahuinya, atau barangkali ia menyebarkan resep pil kedua pil obat ini ke dunia dengan cara lain, menunggu dunia untuk menemukannya. Jika kebahkan tidak memilikinya di ramuan itu, maka lelaki tua itu pasti tidak mengetahuinya. Dan untuk membuka pintu potensi nirwana, sejauh pengetahuan saya selama ini, seharusnya hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Adapun pintu potensial alam abadi, lelaki tua itu masih belum tahu siapa yang berhasil membukanya. Devil Cell menggelengkan kepalanya. Ketika Kinfei yang mendengar ini, senyum kecut muncul di wajah mereka. Tampaknya saat ini, kita hanya dapat menemukan cara untuk membuka pintu menuju potensi nirwana. Pintu menuju potensi alam abadi masih terlalu jauh bagi mereka saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Kinfei yang tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat gerbang batu gua yang tertutup, dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa lagi yang akan datang kepada mereka sekarang? Kamu pergi ke dunia Xuanwu terlebih dahulu. Kinfei yang mengirim segel iblis ke dunia Xuanwu, lalu bangkit dan berjalan ke gerbang batu. Dengan terbukanya gerbang batu, tiga sosok memasuki garis pandang. Apa kabarmu? Kau masih ingin menyusahkan kami? Keempat pemuda itulah yang pertama kali datang untuk mengganggu mereka. Orang lainnya telah meninggal di tangan Fu Wenzuo. Serentak. Longchen tidak bisa menahan cemberutnya. Tidak, tidak. Beraninya kami mengganggu kalian berdua. Kami di sini untuk meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian pagi tadi. Kakak senior Wang, kakak senior Pang, kalian banyak yang dewasa, jangan pedulikan kami. Ketiganya menganggup dan membungkuk, wajah mereka penuh sanjungan dan rayuan. Meminta maaf. Kinfei yang terkejut sejenak. Tetap saja Fu Wenzuo berhasil. Artinya, mereka bertiga tergesa-gesa datang untuk meminta maaf dan meminta maaf. Meminta maaf. Tatapan mata Kinfei yang yang penuh dengan candaan melintas, dan dia berkata dengan enteng, Pagi tadi, kamu meminta kami untuk berlutut dan bersujud serta mengebor selangkangan kami. Ini, permintaan maaf, aku khawatir itu tidak akan menyelesaikannya. Ketiganya tampak kaku. Setelah bereaksi, tanpa ragu-ragu, mereka bertiga berlutut di tanah dan bersujud. Bang-bang. Bersujud, dan tak lama kemudian kulitnya terbuka dan dagingnya pecah, lalu gumpalan darah segar mengalir keluar. Tidak perlu, tidak perlu. Kinfei yang melangkah maju untuk mendukung ketiganya. Tapi tiga orang, beraninya kalian bangkit. Kakak senior Wang, kakak senior Pang, kalian harus memaafkan kami. Kalau tidak, kami akan berlutut di sini dan tidak bangun. Ketiganya juga memainkan permainan yang sengit. Kinfei yang dan Long Chen tidak bisa menahan tawa. 5.092 Kalau begitu, jangan bangun. Kinfei yang tersenyum ringan, dan hendak menutup gerbang batu gua. Ketika mereka bertiga melihat hal itu, mereka langsung tampak cemas. Di hatiku, tidak ada penyesalan. Kalau aku tahu begini, mereka tidak akan berani mengganggu mereka berdua jika mereka dibunuh pagi ini. Pang Xinan. Pada saat ini, suara lain yang familiar terdengar. Long Chen tercengang. Dalam benaknya, sosok wanita muncul tanpa sengaja. Seperti yang diprediksi. Ketika dia mendongak, dia melihat Liu Xia berdiri di langit, masih sombong. Kau ke sini juga untuk meminta maaf. Kinfei yang bertanya. Meminta maaf. Bagaimana bisa? Liu Xia mendengus dingin, seperti ayam jantan kecil yang sombong, menatap Long Chen dan berkata, Aku sudah memikirkannya, mari kita terus bersama. Hah. Kinfei yang dan keduanya tercengang. Apakah ini untuk peracikan? Tetapi kuncinya, Anda datang ke senyawa, atau sikap ini. Rasanya seperti memberi sedekah. Liu Xia berkata, Berkemaslah segera dan pergi jalan-jalan denganku. Mulut Long Chen berkedut. Mungkinkah wanita ini putri dari keluarga besar tertentu? Kalau tidak, dari mana datangnya ke sombongan ini? Kamu tidak mendengarnya. Ayo cepat. Liu Xia mendesak dengan tidak sabar. Long Chen benar-benar terdiam, menatap ketiga pemuda itu, dan berkata, Kami bisa memaafkanmu, tapi wanita ini, tolong bantu aku menyelesaikannya, aku tidak ingin dia mengganggu kita lagi. Ini bagus. Dijamin akan melakukannya dengan benar untuk Anda. Mereka bertiga menjadi marah karena terkejut, lalu dengan cepat bangkit dan terbang ke arah Liu Xia. Pang Xinan, apa katamu? Jika aku bisa kembali bersamamu, maka leluhurmu telah mengumpulkan kebajikan, dan makam leluhurmu telah diasapi. Kau masih tidak tahu bagaimana cara memuji mereka. Liu Xia menatap Long Chen dengan tak percaya. Tampaknya sulit dipercaya bahwa Long Chen akan mengucapkan kata-kata ini. Liu Xia, berhentilah bersikap murahan. Kamu bahkan tidak melihatnya, apa yang ada dalam dirimu yang berani bersikap sombong di depan kakak senior Pang. Itu hanya sedikit kecantikan. Wanita-wanita sekte lebih cantik darimu, dan jika kamu mendapatkan banyak wanita, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpose seperti akan masuk surga. Saudara Pang dapat melihatmu, itu adalah akumulasi kebajikan leluhurmu, dan makam leluhur mengeluarkan asap hijau. Kakak senior Pang meremehkanmu, berarti kamu bukan apa-apa. Ketiga pemuda itu melangkah maju, mendukung Liu Xia yang terus berjuang, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tonton adegan ini. Long Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Apa ini semua tentang? Rasanya seperti kembali ke masa kecilku. Semua hal sialan itu, semuanya datang ke pintu. Ini sebenarnya cukup menarik, menambahkan sedikit kesenangan pada kehidupan yang membosankan. Qin Fei yang tersenyum. Apa yang terjadi hari ini juga memberinya perasaan kembali ke masa kecilnya. Agak tidak masuk akal. Agak kekanak-kanakan. Tapi rasanya agak menyenangkan. Lagipula, mentalitas mereka sudah matang. Terus mundur. Keduanya kembali ke gua, memasuki ruang pelatihan, dan mulai memahami makna tertinggi. Semua masalah telah teratasi, jadi Anda dapat berlatih dengan tenang. Setelah. Setiap tiga sampai lima orang datang berkunjung. Tanpa terkecuali, mereka semua ada di sini untuk menjilat mereka berdua. Meski di masa lalu, keduanya juga pernah didukung oleh Fu Wenzuo, tetapi semua orang tahu kalau dulu keduanya memang memiliki hubungan baik dengan Fu Wenbing. Sambil melindungi Fu Wenbing, Fu Wenzuo menjaga mereka berdua. Tapi tidak sekarang. Fu Wenzuo mengumumkan di depan umum bahwa keduanya adalah saudara lelakinya yang saleh. Hubungan antar saudara yang saleh tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, bukan hanya para pengikut sekte luar dan sekte dalam saja, bahkan para pengikut individu di Hall of Fame pun ingin datang dan berkenalan. Hanya, tidak seorang pun dapat melihat mereka berdua. Karena mereka berdua tidak pernah keluar dari gua. Dalam sekejap mata, seratus tahun lagi telah berlalu. Bagaimana? Di bawah jurang. Puncak gunung raksasa di seberang altar. Nalan Tianpeng duduk di bangku batu, memandang di changan yang berdiri di depannya, dan bertanya. Maaf. Penjahat itu tidak kompeten. Hingga saat ini, keberadaan Qin Fei Yang dan ketiganya belum ditemukan. Mereka tampaknya telah menguap dari dunia. Di changan menundukkan kepalanya dengan sedikit ekspresi ketakutan. Penguapan manusia. Bagaimana tiga orang yang hidup bisa menguap? Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Jalan Nalan Tianpeng. Penjahatnya juga tahu, tapi aku tidak bisa menemukannya. Dan empat sekte utama, empat ibu kota utama, dan para penjahat telah menjelaskannya, dan mereka belum menemukan apapun. Di changan rot. Hai. Jangan menyalahkanmu. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya dan mendesah, menatap cakrawala, dan berkata, alam bawah begitu luas, dan ada banyak sekali makhluk. Jika mereka sengaja menyembunyikannya, maka kita hanya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Terima kasih atas pengertian Anda. Di changan sangat berterima kasih. Tetapi orang-orang harus ditemukan. Perintahkan empat ibu kota utama dan empat sekte untuk mengirimkan semua pusat kekuatan tertinggi yang setengah langkah abadi. Sekalipun alam bawah jungkir balik demi aku, aku akan menemukan mereka. Cahaya dingin melintas di mata Nalan Tianpeng. Jernih. Di changan mengangguk. Ledakan. Dan sekarang. Di atas altar di puncak gunung seberang. Dua belas sosok turun dari langit. Ada pria dan wanita. Mereka semua adalah orang-orang dengan penampilan luar biasa dan temperamen yang luar biasa. Kepalanya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang emas, cantik dan elok, dan negaranya memikat. Nalan Tianpeng mendonga, sekilas rasa sayang tiba-tiba muncul di matanya, dan tersenyum, Yue Ling, ini. Paman kedua. Melihat Nalan Tianpeng, Nalan Yue Ling juga tersenyum di wajahnya, dan kemudian segera menyapu ke puncak gunung. Saya telah melihat kedua bangsawan itu. Kesebelas Tianjiao muda lainnya, setelah mendarat di puncak gunung, segera menatap Nalan Tianpeng dan membungkuk memberi hormat. Iya. Nalan Tianpeng mengangguk dan melirik orang-orang di depannya. Di antara mereka, sebagian besar merupakan wajah-wajah yang dikenal Qin Fei Yang. Seperti Li Tianyang. Li Yun. Dan masih banyak lagi. Dan Wang Tianyu tidak melihatnya, dan sepertinya dia memang telah mati. Temui yang mulia sang putri. Sampai jumpa, Nona. Di changan disebelahnya juga segera memberi hormat kepada Nalan Yue Ling dan yang lainnya. Kamu adalah penjaga altar alam bawah. Nalan Yue Ling menoleh ke arah di changan dan bertanya. Itu orang kecilnya. Di changan mengangguk. Nalan Yue Ling menatap di changan, lalu menatap Nalan Tianpeng, dan bertanya, Paman kedua, apakah Anda punya berita tentang Qin Fei Yang? Ketika menyangkut Qin Fei Yang, Li Tianyang, orang-orang yang tewas di tangan Qin Fei Yang di Istana Iblis pada awalnya, tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Tidak. Mereka bersembunyi. Sangat sulit untuk menemukan mereka. Kecuali ayahmu kembali. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya. Ayah pasti tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sekarang, semuanya tergantung pada kita. Nalan Yue Ling mendesah. Kupikir betapa hebatnya mereka. Datang ke dunia besar Suan Huang kita, bukankah mereka bersembunyi seperti tikus dan takut menunjukkan wajah mereka. Seorang pria muda berlumuran darah mencibir. Raksasa, jangan meremehkan mereka. Wu Tianhao, Feng Sanyu, Wang Tianyu, Del, siapa yang tidak menaruhnya di tangan mereka karena mereka memandang rendah mereka. Nalan Yue Ling mengangkat alisnya ke arah pemuda berjubah darah itu. Yang mulia. Tentu saja saya tidak berani meremehkannya. Namun kini, kita harus menunjukkan sikap menghina ini untuk membangkitkan kemarahan di hati mereka dan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk muncul. Raksasa membuka mulutnya dan tubuhnya dipenuhi aura berdarah yang tidak dapat dihilangkan. Seperti dewa kematian yang baru saja kembali dari medan pembantaian. Itu benar. Sebagai kesombongan alam Tianyun. Salah. Di alam Tianyun dan kerajaan dewa, Qin Fei Yang dan orang-orang ini sudah menjadi yang terkuat. Harga diri mereka, kesombongan mereka, tidak boleh dilanggar. Jadi, selama kita terus menunjukkan rasa jijik, cepat atau lambat mereka tidak akan bisa menahannya. Yang lainnya juga mengangguk. Ketika Nalan Tianpeng mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Apakah orang-orang seperti Qin Fei Yang benar-benar orang seperti itu? Jika mereka adalah orang-orang seperti itu, bisakah mereka tetap hidup sampai hari ini di hadapan dunia mereka yang penuh misteri dan kuning? Bahkan, sebaliknya, biarkan mereka menderita di dunia besar Suan Huang berulang kali. Jika Anda menghadapi Qin Fei Yang dengan mentalitas seperti itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang muda di depan Anda ini pasti akan sangat menderita. Di Chang'an, bawa mereka ke sana. Mereka semua datang ke alam bawah untuk pertama kalinya, dan mereka belum saling mengenal. Mereka butuh bimbinganmu. Dan kamu, jangan mengandalkan orang-orang dari alam atas untuk mendominasi di sini. Di alam bawah, ada banyak sekali orang yang lebih kuat darimu. Nalan Tianpeng memandang Li Tianyang dan yang lainnya, lalu memandang Nalan Yue Ling dan berkata, Yue Ling, kamu tinggallah di sini, paman kedua punya beberapa kata untuk dijelaskan kepadamu. Itu bagus. Nalan Yue Ling mengangguk. Semuanya, ikut aku. Di Chang'an membawa Li Tianyang dan yang lainnya untuk berbalik dan pergi. Di puncak gunung, hanya Nalan Tianpeng dan Nalan Yue Ling yang tersisa. Paman kedua, apa yang ingin kamu jelaskan? Nalan Yue Ling menatap Nalan Tianpeng dengan curiga. Roh bulan. Temperamen dan pikiran orang-orang Li Tianyang tidak akan pernah bisa menyamai Qin Fei Yang dan yang lainnya, jadi kamu harus mengendalikan mereka. Bagaimanapun, dunia besar Suanhuang kita tidak akan gagal lagi, kalau tidak, kita akan terlalu pasif. Lagipula, ini masih di alam bawah. Jika kita gagal di alam bawah, dan jika kalian, para jenius di alam atas, dikalahkan di tangan Qin Fei Yang, tahukah kalian apa reaksinya? Kebesaran, status, dan reputasi orang-orang kita di dunia bawah akan runtuh di benak dunia bawah. Dan kamu juga tahu bahwa banyak orang di alam bawah tidak puas dengan alam atas kita. Jadi, dalam berhadapan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya kali ini, tujuanku bukan hanya menyingkirkan beberapa musuh, tetapi juga untuk membangun gengsiku di alam atas. Nalan Tianpeng memperingatkan. Jernih. Nalan Yue Ling mengangguk. Untuk jaga-jaga, bawalah keempat senjata abadi ini bersamamu. Nalan Tianpeng melambaikan tangannya, dan empat senjata dewa abadi muncul, lalu menghilang ketubuh Nalan Yue Ling. Bagaimana denganmu? Kau tahu, Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang memiliki tiga senjata dewa abadi di tangan mereka. Jika dia mengambil kesempatan untuk membunuhmu, bukankah kamu akan sangat berbahaya? Nalan Yue Ling bertanya dengan khawatir. Tidak masalah. Pamanmu akan segera turun bersama keempat senjata ilahi abadi lainnya. Berbicara tentang itu, Nalan Tianpeng bertanya, Momo ngomong, bagaimana kamu menyelidiki mata-mata itu? Paman sudah memeriksa lagi, tetapi tidak ada tanda-tanda. Nalan Yue Ling menggelengkan kepalanya. Hai. Saya pikir itu adalah kemenangan yang stabil, tetapi sekarang semua ini penuh dengan terlalu banyak variable. Teruskan. Jangan terlalu terburu-buru, luangkan waktu. Nalan Tianpeng mendesah dalam-dalam, lalu melambai dan tersenyum. Nalan Yue Ling mengangguk, berbalik dan berjalan cepat. Di puncak gunung, Nalan Tianpeng duduk sendirian di depan meja batu, memandangi pegunungan dan sungai yang tak berujung, matanya penuh kekhawatiran. 5.093 Segera. Berita yang mengejutkan menyebar di alam bawah. 12 bakat besar dari alam atas, yang dipimpin oleh Putri Dunia Besar Suan Huang, menantang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lokasinya di sekitar Gunung Wandang. Gunung Wandang terletak di antara empat kota besar dan membentang ratusan juta mil. Bisa dikatakan, Gunung Wandang merupakan daerah terlarang yang besar di alam bawah, dan merupakan tempat perkemahan para binatang buas. Di area pusat, para dewa binatang abadi setengah langkah juga berkelompok. Jika orang lain, medan pertarungan seharusnya ditetapkan di Gunung Wandang, dan para dewa binatang Gunung Wandang pasti tidak akan setuju. Bagaimanapun juga, itu adalah base camp. Tetapi, menghadapi arogansi alam atas, terutama Nalan Yue Ling, Putri Dunia Besar Suan Huang, bahkan dewa binatang di area pusat tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bahkan harus bekerja sama sepenuhnya. Kurang dari tiga hari. Berita ini pun sampai ke gerbang Tuhan. Dari Master Sekte, para tetua, hingga murid-murid, mereka semua terkejut. Aku tidak menyangka bahwa Tianjiao dari alam atas akan datang ke alam bawah kita secara langsung untuk menantang Qin Fei Yang dan para penyusup ini. Qin Fei Yang, seberapa kuatka orang-orang ini? Bahkan membiarkan Putri Yue Ling datang ke alam bawah secara langsung. Semua orang sedang berbicara. Kesombongan alam atas, dapat kita bayangkan, pastilah sangat kuat. Sebagai putri dari dunia besar Suan Huang mereka, tentu saja belum lagi. Jadi, bagi orang-orang ini, malapetaka kekuatan besar di alam bawah juga sangat aneh. Di dalam gua, sembilan pria dan wanita muda duduk bersama. Salah satunya adalah Fu Wen Zuo. Bagaimana? Apakah kau punya pendapat tentang selusin kesombongan dari alam atas? Seorang wanita berusia dua puluhan, berwajah manis, mungil dan indah, mengenakan gaun panjang berwarna ungu, memandang Fu Wen Zuo dan yang lainnya sambil tersenyum. Li Xiao Xiao, mengapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Saat suara Li Xiao Xiao jatuh, seorang pemuda berpakaian hitam menatapnya dengan curiga. Zhao Gang, semua orang mengerti, tidak perlu pura-pura bodoh di sini. Li Xiao Xiao tersenyum manis dan sangat ramah. Pemuda berpakaian hitam bernama Zhao Gang, dengan kilatan di matanya yang sulit dideteksi, tersenyum ringan, baiklah, karena aku sudah mengatakannya dengan saksama, maka aku tidak akan berpura-pura gila dan bodoh, jadi aku akan berbicara tentang pendapatku terlebih dahulu. Li Xiao Xiao, Fu Wen Zuo dan yang lainnya menatapnya dalam diam. Orang-orang dari alam atas selalu memiliki rasa superioritas yang lebih tinggi daripada kita. Bahkan kami yang berada di alam bawah pun tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke alam atas. Saya sangat kesal. Jadi, aku ingin merasakan betapa hebatnya para jenius di alam atas ini. Kenapa, kalau mereka bisa hidup di atas, kita harus hidup di bawah? Mengapa, nasib alam bawah kita harus dikendalikan oleh alam atas? Cahaya dingin melintas di mata Zhao Gang. Mendengar itu, semua orang terdiam. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan keluhan antara Sang Ji dan Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah penyusup, saat ini, mereka tidak mengancam kita dan alam atas. Hmm. Dari zaman dahulu hingga sekarang, apa yang mereka pikirkan tentang alam bawah kita? Zhao Gang mendengus dingin, ekspresinya penuh ketidaksenangan. Mendengar. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menganggupkan kepala. Sebenarnya, apa yang dimaksud Zhao Gang adalah apa yang ku maksud. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang, aku lebih tertarik pada para jenius di alam atas. Mereka adalah arogansi alam atas, dan kita adalah arogansi alam bawah. Aku benar-benar ingin membandingkan dengan mereka, apakah Tianjiao di alam bawah kita lebih kuat, atau Tianjiao di alam atas mereka yang lebih kuat. Ada senyum cerah di wajah manis Li Xiao Xiao. Jadi apa maksudmu, kita pergi ke Gunung Wandang untuk menemui mereka? Seorang wanita berpakaian biru bertanya. Bagus. Jika kesombongan alam atas dikalahkan di tangan kita, maka orang-orang kita di alam bawah akhirnya akan mampu mengangkat alis mereka. Zhao Gang mengangguk. Li Xiao Xiao melirik kerumunan dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Saya tidak punya pendapat. Saya tidak punya keduanya. Yang lain telah angkat bicara. Ada juga perang di matanya. Hanya Fu Wen Zhuo yang menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Fu Wen Zhuo. Li Xiao Xiao menatapnya dengan curiga. Fu Wen Zhuo kembali sadar, melirik kedelapan orang itu, dan berkata dengan ringan, bagaimanapun, mereka adalah arogansi dari alam atas, kita tidak bisa ceroboh, jadi lebih baik meminta kakak senior Wan untuk keluar. Kakak senior Wan. Ketika kedelapan orang itu mendengar nama itu, mereka tidak dapat menahan rasa kagum. Jika kakak senior Wan bisa bergerak, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi kesombongan alam atas. Namun, kakak senior Wan telah mengisolasi diri sejak seratus ribu tahun yang lalu, menyerang keabadian setengah langkah. Jika Anda mengganggunya sekarang, saya khawatir itu tidak pantas. Li Xiao Xiao ragu-ragu. Sebenarnya, aku merasa tidak perlu mengundang kakak senior Wan. Kekuatan kami bersembilan tidaklah buruk. Zhao Gang berkata, ada sedikit rasa percaya diri di antara kedua alisnya. Mungkin, setelah Fu Wenzuo selesai berbicara, dia berdiri. Mengapa kamu pergi? Zhao Gang tertegun dan bertanya dengan cepat. Mari kita bahas. Sudah diputuskan untuk memberitahuku. Tianjiao dari alam atas, dari hati, saya juga sangat ingin mengalaminya. Namun, yang terbaik adalah memberitahu Master Sekte. Fu Wenzuo melangkah maju dan langsung menghilang. Sepuluh ribu puncak. Tiga ratus tiga puluh tiga di depan gerbang Dongfu. Fu Wenzuo berdiri diam. Segera. Gerbang batu gua terbuka. Apakah ada yang salah? Qin Fei Yang memandang Fu Wenzuo dengan curiga. Masuk dan bicara. Fu Wenzuo melihat sekeliling, lalu memasuki gua. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menutup pintu gua. Saudaraku, kami datang. Longchen keluar dari ruang pelatihan dan tersenyum. Seratus tahun yang lalu, Fu Wenzuo menyatakan kepada dunia luar bahwa keduanya adalah saudaranya yang saleh, dan sekarang mereka secara alami harus memanggil Fu Wenzuo sebagai saudara. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata tanpa daya, jangan mengolok-olokku. Kau adalah saudaraku. Qin Fei Yang tersenyum, lalu duduk di depan meja kopi dan berkata, katakan padaku, ada apa? Kesombongan surga dari alam atas ada di sini. Saya akan menantang Anda dengan nama. Fu Wenzuo berkata langsung tanpa ceroboh. Kesombongan alam atas. Qin Fei Yang dan Longchen terkejut. Iya. Dikatakan bahwa Nalan Yue Ling secara pribadi memimpin tim, dan lokasi pertempurannya adalah Gunung Wandang. Fu Wenzuo menjelaskan secara singkat situasi Gunung Wandang. Itulah wanita ini. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Kau kenal dia. Fu Wenzuo curiga. Tidak hanya saling mengenal, tetapi juga bermain melawan satu sama lain. Sebagian besar Tianjiao yang datang kali ini pastilah kenalan kita. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Fu Wenzuo terkejut. Tanpa diduga, kedua orang ini mengenal Tianjiao dari alam atas. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Setelah merenung sebentar, Fu Wenzuo bertanya. Kekuatan. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, sangat kuat, tetapi jika Anda hanya berbicara tentang kultivasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Tidak sebaik aku. Fu Wenzuo tercengang. Ini agak tidak terduga. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Longchen menambahkan, tepatnya, dalam hal kultivasi, mereka jauh lebih buruk darimu, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka pasti akan melampauimu. Bagaimana kamu mengatakannya? Basis kultivasinya tidak sebaik milikku, tetapi kekuatan tempurnya lebih kuat dari milikku. Fu Wenzuo mengerutkan kening, tiba-tiba tampak sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya, apakah mereka memiliki senjata sihir abadi setengah langkah di tangan mereka. Qin Fei Yang menatap Fu Wenzuo dengan bingung, mengapa kamu begitu tertarik dengan kekuatan mereka? Ini. Fu Wenzuo ragu-ragu. Dia tampaknya sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu Qin Fei Yang atau tidak. Mengapa? Tiba-tiba, dia mendesah dalam-dalam. Sekarang menghadapi Qin Fei Yang, dia tampaknya tidak memiliki kondisi untuk memilih. Begitulah. Kami, para murid Tianbang, ingin pergi ke Gunung Wandang dan menantang kesombongan alam atas. Kata Fu Wenzuo. Kau akan menantang mereka. Mengapa? Qin Fei Yang saling memandang dan cukup terkejut dengan jawaban Fu Wenzuo. Masuk akal jika orang-orang seperti Fu Wenzuo, yang juga berasal dari dunia besar Suan Huang, harus membantu nalan Yue Ling dan yang lainnya. Tapi sekarang, melihat Fu Wenzuo seperti ini, dia sepertinya ingin menginjak nalan Yue Ling dan yang lainnya. Kamu baru saja datang ke dunia besar Suan Huang, dan kamu tidak mengerti situasi di sini. Meskipun alam bawah dan alam atas adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang, kami orang-orang di alam bawah diperlakukan secara berbeda. Orang-orang dari alam atas selalu berada di depan kita di alam bawah, bersikap angkuh. Dan mereka bisa memasuki neter sesuka hati. Dan kami yang berada di alam bawah tidak dapat memasuki alam atas. Kecuali jika basis kultivasi mencapai setengah langkah keabadian. Fu Wenzuo menjelaskan. Begitulah adanya. Keduanya tiba-tiba menyadari. Situasi ini juga sangat umum terjadi di mana-mana. Misalnya, delapan belas daerah dan ibu kota kekaisaran dari sembilan negara bagian didakin. Seperti empat benua dan dinasti pusat kerajaan Tuhan. Contoh lain adalah benua yang terlupakan dan dunia kuno, yang juga memiliki aturan seperti itu. Justru karena kesombongan alam atas, maka banyak di antara kita yang berada di alam bawah yang sangat tidak puas dengan orang-orang yang berada di alam atas. Karena perlakuan ini, tidak adil bagi makhluk di alam rendah kami. Jadi kali ini, ketika aku mendengar bahwa kesombongan surga dari alam atas datang ke alam bawah, kami, para pengikut daftar surgawi, ingin pergi dan menemui mereka. Sebelumnya, saya duduk bersama mereka untuk membahas hal ini. Kata Fu Wenzuo, tidak ada keadilan di dunia. Beberapa orang hanya kekuatan. Selama Anda cukup kuat, apalagi keadilan, Anda bahkan bisa menjadi pembuat aturan. Yang lain akan menantang mereka, dan kami tentu tidak akan keberatan. Tetapi kamu, aku sarankan, lebih baik jangan jadi burung pagi. Litian yang sangat jelas tentang kekuatan orang-orang ini. Meskipun Fu Wenzuo menguasai 15 hukum surga, dia tidak bisa menjadi lawan mereka. Apa artinya? Fu Wenzuo mengerutkan kening. Karena kekuatan tempur mereka jauh melebihi milikmu. Secara khusus, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Jika Anda percaya kepada saya, Anda akan bersembunyi di balik orang lain. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Fu Wenzuo menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, kalian tidak akan menerima tantangan mereka. Tentu saja tidak. Ini adalah tipuan kecil yang dilakukan anak-anak. Kita terlalu malas untuk memperhatikannya. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Jika dia dan Long Chen benar-benar muncul di Gunung Wandang, dia dapat menjamin bahwa Nalan Tianpeng dan para prajurit abadi itu pasti akan segera membunuh mereka. Krik kecil yang dimainkan oleh anak-anak. Ketika Fu Wenzuo mendengar ini, dia tercengang. 5.094 Di mata Qin Fei Yang, seorang putri dari alam atas dan sebelas orang jenius dari alam atas, sebenarnya hanya ada sekelompok anak-anak. Tetapi, saat dia memikirkan kekuatan mengerikan Qin Fei Yang, dia perlahan merasa lega. Alam setengah langka abadi dari tubuh fisik memang memiliki modal arogan. Long Chen tersenyum dan berkata, ceritakan kepada kami tentang situasi alam atas dan bawah secara umum. Aspek yang mana? Fu Wenzuo curiga. Dalam segala hal, semakin rincin semakin baik. Anda tidak perlu khawatir, ada lingkaran waktu di sini, jadi tidak akan membuang banyak waktu Anda. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Kalau begitu aku akan mulai dari alam bawah. Fu Wenzuo mengangguk. Sambil minum teh, dia berkata perlahan. Waktu berlalu dengan tenang. Di malam hari, Qin Fei Yang mengirim Fu Wenzuo keluar. Pada hari ini, mereka berdua pada dasarnya mengetahui 5 atau 6 situasi di alam bawah. Apapun yang Fu Wenzuo ketahui, dia mengatakannya. Misalnya, 4 ibu kota utama alam bawah, latar belakang 4 sekte utama. Contoh lain adalah situasi sekte kelas 1 lainnya. Bahkan keadaan di dalam gerbang Tuhan pun diceritakan kembali. Kali ini, keduanya akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang alam bawah. Namun mengenai situasi di batas atas, Fu Wenzuo kurang tahu dari mereka. Karena Fu Wenzuo belum pernah ke alam atas. Dia bahkan tidak tahu seperti apa batas atasnya. Beberapa situasi yang saya ketahui juga didasarkan pada kabar angin dan tidak dapat dianggap benar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari alam bawah akan begitu menentang alam atas. Long Chen menyesap tehnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dilihat dari kata-kata Fu Wenzuo, makhluk-makhluk di alam bawah hampir tidak ingin melihat makhluk-makhluk di alam atas. Di alam bawah, alasan mengapa ada begitu banyak negara adikkuasa abadi setengah langkah sepenuhnya karena negara adikkuasa ini tidak ingin pergi ke alam atas. Karena ketika Anda pergi ke alam atas, Anda harus menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan orang-orang dari alam atas. Apa itu kontrak Tuan dan Pelayan? Apakah itu kontrak antara Tuan dan Pelayan? Seorang yang bermartabat dan berkuasa, pusat kekuatan tingkat puncak di alam bawah, eksistensi yang dihormati oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, yang pergi ke alam atas untuk menjadi pelayan orang lain. Siapa yang mau? Tentu saja tidak seorang pun senang. Tetapi, tanpa menjadi pelayan, mereka tidak dapat memasuki alam atas. Hal ini juga menyebabkan orang-orang di alam bawah secara bertahap menjadi tidak puas dengan alam atas. Seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan ini berubah menjadi kemarahan, rasa jijik, dan bahkan kebencian. Generasi tua mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Karena usianya, temperamennya menjadi lembut, sifat muda marahnya menjadi halus, dan dia belajar untuk tunduk. Namun generasi muda yang penuh semangat dan pemarah, tentu tidak akan tinggal diam menanggung ketidakadilan ini. Jadi, saya mendengar bahwa kesombongan alam atas telah sampai ke alam bawah mereka, seperti Fu Wenzhou, kesombongan alam bawah, dan mereka ingin menantang mereka yang selalu berada tinggi di atas alam atas. Mungkin kita bisa memanfaatkan ini. Mata Qin Fei yang berkedip. Long Chen tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Itu benar. Alam bawah memiliki ketidakpuasan terhadap alam atas. Kita hanya perlu menemukan cara untuk memperbesar emosi ini di hati mereka, dan ketidakpuasan itu akan berubah menjadi kebencian. Di alam bawah, ada banyak jenius seperti Fu Wenzhou. Ada juga banyak kekuatan tertinggi di alam bawah. Selama mereka berjuang, kita bisa menemukan banyak peluang. Sekalipun mereka tidak bertengkar, tetapi terjadi perselisihan, itu baik bagi kita. Kata Qin Fei yang. Di mata, cahaya berkedip-kedip. Masuk akal. Biarkan mereka melawan pertikaian internal terlebih dahulu. Long Chen mengangguk. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu atau aku. Itu saja. Siapa yang bisa bekerja lebih keras, kamu lebih mampu, kamu maju. Long Chen tertawa. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, itu bukan hal yang keluar dari mulutmu. Di depan Long Chen, dia tidak pernah berani mengklaim bahwa dirinya mempunyai kemampuan luar biasa. Karena orang ini adalah orang yang sangat cakep. Dan jauh lebih banyak dari orang lain. Kita bicarakan nanti saja. Tunggu Fu Wenzuo dan yang lainnya melempar lebih dulu. Lagipula, para jenius di alam bawah bukan hanya Fu Wenzuo dari Senmen. Ada tiga sekte lain dan empat ibu kota. Kesombongan yang disembunyikan oleh tujuh pihak itu tidak lebih buruk dari gerbang Tuhan. Dan melihat Fu Wenzuo dan yang lainnya muncul untuk menantang Nalan Yue Ling dan yang lainnya, maka arogansi ketujuh kekuatan ini pasti akan turun tangan. Long Chen tertawa. Qin Fei yang mengangguk. Benar saja, seorang pria yang penuh rencana jahat. Lagipula, bukankah Fu Wenzuo pernah mengatakan sebelumnya bahwa ada orang lain yang bernama Kakak Senior Wan. Orang ini sudah berdampak pada setengah langkah keabadian seratus ribu tahun yang lalu. Seratus ribu tahun, ditambah rentang waktu, berapa tahun yang telah berlalu sekarang. Mungkin, kita akan keluar dari perbatasan nanti. Mungkin, kita akan meninggalkan Bea Cukai besok. Tunggu orang ini melangkah ke keabadian setengah langkah. Bahkan jika Li Tianyang dan yang lainnya menguasai sepuluh bidang terkuat, mereka hanya akan dikalahkan. Long Chen tertawa. Bagaimana medan itu bisa kuat? Dalam menghadapi keabadian setengah langkah, masih ada hanya satu peluang untuk dikalahkan. Tentu. Ini juga termasuk roh pertempuran penentang surga. Bagaimanapun, kekuatan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah terlalu kuat. Tiga hari kemudian, Gerbang Tuhan. Murid-murid daftar sembilan surga keluar dari gua satu demi satu. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Bahkan para pemimpin senior sekte pun berlarian keluar satu demi satu. Karena sekte-sekte tingkat tinggi masing-masing tidak sekuat pengikut-pengikut peringkat surgawi ini. Sembilan kesombongan besar muncul pada saat yang sama. Apa yang akan mereka lakukan? Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang sedang berbicara. Ada sepuluh murid di Tianbang. Semua orang sangatlah tirani. Biasanya sangat jarang melihat satu atau dua. Sembilan muncul sekaligus, dan saya belum pernah mendengarnya. Tetapi, para murid dari sembilan peringkat surgawi agung tidak menjelaskan apapun dan meninggalkan Gerbang Tuhan. Banyak orang mengikuti di belakang mereka, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Tetapi, ketika mereka mengikuti sembilan orang itu dan meninggalkan Gerbang Tuhan, mereka melihat bahwa sembilan orang itu langsung membuka lorong ruang waktu dan masuk. Tidak seorang pun berani mengikuti jalur ruang waktu. Ia hanya bisa menatap ke sembilan orang itu dengan penuh semangat dan menghilang di depannya. Gunung Wandang. Daerah pinggiran. Awalnya ini adalah surganya binatang buas. Tapi sekarang, bahkan seekor binatang pun tidak terlihat di sini. Sebaliknya, hari ini, banyak sekali orang berkumpul di sini. Ada pria dan wanita. Ada yang tua dan muda. Tanpa terkecuali, mata mereka terpaku pada puncak raksasa di hadapan mereka. Puncak raksasa itu tingginya puluhan ribu kaki. Seperti pedang raksasa, mengjulang tinggi ke langit. Di puncak gunung, ada dua belas sosok yang duduk bersila. Dipimpin oleh Nalan Yue Ling. Sebelas orang, termasuk Li Tianyang, Li Yun, dan raksasa, semuanya menutup mata mereka. Di puncak gunung, nafas lingkaran sihir waktu juga dapat dirasakan. Jelas sekali. Ada juga lingkaran sihir waktu di sini. Itu putri Yue Ling dari alam atas. Sangat cantik. Itu adalah bulan yang tak terjangkau. Apakah ada kemungkinan? Apakah kamu belum pernah melihat seorang wanita seumur hidupmu? Tidakkah kamu tahu bagaimana orang-orang di alam atas memperlakukan kita di alam bawah? Sekalipun dia malaikat, aku takkan jadi anjing penjilat seperti ini. Ada yang memandang Nalan Yue Ling dan sebelas talenta hebat dengan kagum, tetapi ada pula yang memandang mereka dengan jijik. Saya tidak tahu, apakah penyusup ini berani muncul. Qin Fei Yang, sangat jelas dalam daftar orang yang dicari bahwa tubuh fisiknya telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Dengan keberadaan seperti itu, saya rasa dia tidak perlu takut pada para jenius di alam atas ini. Belum tentu. Kalau tidak, sudah tiga hari berlalu, mengapa aku belum melihatnya muncul? Dia pasti takut pada orang-orang ini juga. Suara-suara diskusi bagaikan pasang surutnya air laut. Ledakan. Dan tiba-tiba, di atas langit, sebuah saluran ruang waktu muncul. Untuk sesaat, saluran ruang waktu ini menjadi fokus penonton. Semua orang menatap saluran ruang waktu, penuh ketegangan dan antisipasi. Mungkinkah itu penyusup itu? Serentak. Nalan Yue Ling dan yang lainnya, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, juga membuka mata mereka dan melihat lorong ruang waktu. Mata seseorang tampak tenang. Ada juga orang yang tatapan matanya penuh pembunuh. Akhirnya, dalam sorotan, sembilan pria dan wanita muda keluar dari lorong ruang waktu. Iya, semua orang tampak tercengang. Nalan Yue Ling dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kecurigaan. Bukan Qin Fei Yang dan Long Chen. Siapakah sembilan orang ini? Momen berikutnya. Di sini mendidih. Itu mereka. Sembilan murid peringkat surgawi Sen Men. Mereka semua adalah orang-orang terkenal yang mempesona di alam bawah kita. Saya tidak menyangka mereka akan datang ke Gunung Wandang bersama-sama. Apa yang mereka lakukan di Gunung Wandang? Apakah mereka di sini untuk membantu alam atas dan menghadapi para penyerbu itu? Melihat sembilan orang Fu Wen Zuo, orang-orang yang berkumpul di bawah, lebih banyak yang memujanya dibandingkan Nalan Yue Ling dan yang lainnya, seperti melihat berhala. Itu benar. Setiap pengikut Tian Bang Sen Men adalah eksistensi yang terkenal. Salah satu di antaranya dapat mewakili satu sisi langit. Ternyata dia adalah murid Tian Bang dari Sen Men. Nalan Yue Ling tiba-tiba mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia ke alam bawah, jadi dia tidak begitu jelas tentang situasi alam bawah. Monster jenius dari alam bawah. Apa hebatnya? Membantu kami. Butuh bantuan mereka. Itu seperti berlari untuk menyaret kami ke bawah. Raksasa tersenyum meremehkan. Kata-kata ini tidak sengaja disembunyikan, tetapi jelas terdengar di telinga setiap orang yang hadir. Apa yang dia katakan? Apakah kamu memandang rendah kesombongan alam bawah kita? Terlalu banyak. Mengapa mereka begitu sombong? Apakah karena mereka berasal dari alam atas? Orang-orang di bawah tiba-tiba tampak marah. Melihat ini, Nalan Yue Ling menoleh ke arah raksasa dan mengerutkan kening, jika kamu tidak bisa bicara, jangan bicara. Yang mulia, apa maksud Anda? Apakah kamu masih takut mereka akan gagal? Aku tidak pernah memperhatikan semut di alam bawah. Raksasa tersenyum bangga. Diam. Wajah Nalan Yue Ling berubah dingin. Tidak melihatnya, apakah ini akan menimbulkan kemarahan publik? Melihat Nalan Yue Ling marah, raksasa menutup mulutnya, tetapi penghinaan dalam ekspresinya tidak disembunyikan sama sekali. Dan kata-kata ini jatuh ke telinga Fu Wenzuo sembilan orang tanpa ada yang terlewat. Kilatan kemarahan melintas di mata kesembilan orang itu, mereka saling memandang, lalu menatap Nalan Yue Ling dan yang lainnya. Orang-orang di alam atas begitu kuat, bagaimana mungkin kita membiarkan penjajah datang ke alam bawah kita? Pembicaranya adalah Zhao Gang. Sesuai dengan namanya, temperamennya lebih kaku. Bahkan saat berhadapan dengan Nalan Yue Ling, tidak ada rasa hormat. Apa katamu? Raksasa tiba-tiba berdiri, cahaya dingin bersinar di matanya. Aku berkata, jika kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan membiarkan Qin Fei Yang dan ketiganya datang dari alam atas ke alam bawah kita. Satu hal lagi. Jangan terlalu banyak berpikir, kami di sini bukan untuk membantu Anda, apalagi untuk menyanjung Anda. Sekalipun alam atasmu adalah surga, aku tidak tertarik, apalagi mendambakannya. Zhao Gang mencibir. Ada juga ekspresi meremehkan di wajahnya. 5.095. Apa katamu? Raksasa berdiri dan menatap Zhao Gang, cahaya dingin bersinar di matanya. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapan para talenta surgawi dari alam atas ini. Mereka bahkan menunjukkan sikap meremehkan terhadap batas atas mereka. Bagaimana? Kata-kataku menyakiti harga dirimu. Kesombongan alam atas, sungguh nama yang keras. Berhadapan dengan kalian orang-orang sombong, kami yang berada di alam bawah harus menundukkan kepala dan menyanjung. Kurasa itu yang kalian pikirkan. Tapi aku tidak tahu, kenapa kamu? Permisi, kualifikasi apa yang Anda miliki? Zhao Gang mengangkat kepalanya dan tertawa. Kata-katanya penuh ironi. Mata raksasa menjadi gelap. Nafas berbahaya tengah terbangun di dalam tubuh. Nalan Yue Ling melirik Zhao Gang, lalu menatap Fu Wenzhou dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kamu di sini untuk memprovokasi kami? Fu Wenzhou tidak berbicara. Di wajahnya, dia bahkan tidak dapat menemukan ekspresi apapun. Karena dia teringat perkataan Qin Fei Yang, dia tidak mau bangun pagi-pagi, membiarkan orang seperti Zhao Gang datang terlebih dahulu, baru kemudian melihat kekuatan orang-orang ini. Provokatif. Beraninya kami semut dari alam bawah memprovokasi kalian, wahai kesombongan alam atas. Tapi saya bingung. Kami baru saja datang ke sini, dan kamu tidak mengatakan apapun, dan kamu menunjukkan sikap yang sangat meremehkan kami, dan bahkan mengatakan bahwa kami menghambatmu. Saya ingin bertanya, mengapa kamu begitu sombong? Bukankah kita memperlakukan orang-orang dari alam bawah sebagai manusia? Karena kamu sangat kasar, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Li Xiao Xiao dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Berhenti bicara omong kosong. Saya pikir Anda sengaja ada di sini untuk mencari makna hidup. Raksasa menyeringai. Mencari rasa keberadaan. Haha. Kita, sembilan talenta besar gerbang dewa, masih perlu menemukan makna keberadaan. Kamu pikir kamu siapa? Oke. Karena katanya kita di sini untuk memprovokasi, ya sudah kita coba saja. Xiao Gang tersenyum arogan, melangkah maju, menunjuk ke arah raksasa, dan berteriak, aku akan menantangmu, keluar dan bertarung, biarkan aku melihat seberapa kuat kesombongan surgawi di alam atas. Ledakan. Momentum dahsyat mengalir deras, bagaikan air pasang, menerjang ke arah raksasa. Tuan Xiao Gang, ayo. Kalahkan mereka dengan keras dan usir mereka kembali ke alam atas. Kerumunan di bawah bersorak marah. Orang-orang di alam atas sungguh keterlaluan. Ketika sembilan arogansi besar datang ke sini, mengapa mereka mulai berbicara, dan mereka menunjukkan sikap yang sangat meremehkan. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang yang memandang rendah dunia bawah. Melihat pemandangan ini, Nalan Yueling sedikit mengernyit. Tidak menyangka. Sembilan bakat besar Sandman berada di alam bawah, jadi mereka sangat terkenal. Kalau begini terus, saya khawatir masalahnya malah makin besar. Dan raksasa tidak sanggup menahannya. Ia sudah terbakar amarah, dan kini ia bahkan lebih marah lagi saat mendengar gemuruh kerumunan di bawah. Masih ingin mengembalikan mereka ke batas atas. Apakah Anda memiliki harapan yang tinggi terhadap orang ini? Oke. Sekarang, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri, betapa rapuhnya kesombongan yang kau sembah di hadapan raksasaku. Raksasa tersenyum muram dan membunuh Zhao Gang dalam satu langkah. Ledakan. Satu demi satu misteri agung muncul. Terdapat total enam jalan, yang semuanya merupakan makna tertinggi dan mendalam dari hukum yang terkuat. Hukum surga juga pecah. Untuk sesaat, kekuatan hukum yang mengerikan menyelimuti dunia ini. Hukum surga. Apakah ini kesombongan alam atas? Apa yang kamu bercanda? Dan bermain trik untuk menyembunyikan kekuatanmu? Zhao Gang awalnya tertegun, lalu meledak marah. Dia tidak mempercayainya. Kesombongan alam atas menguasai enam makna mendalam yang tertinggi. Enam jalan adalah yang tertinggi dan mendalam, dan itu hanyalah hukum surga. Kekuatan seperti itu, belum lagi para pengikut peringkat surgawi, bahkan para pengikut aula ketenaran senmen, sudah cukup untuk menghancurkan para jenius yang disebut di alam atas ini. Begitulah, pikirnya. Raksasa tidak mau mengeluarkan seluruh tenaganya karena dia dipandang rendah. Jangan katakan Zhao Gang. Bahkan Li Xiao Xiao, Fu Wen Zhuo, dan enam murid Tianbang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka juga mengira bahwa Raksasa menyembunyikan kekuatannya. Menyembunyikan kekuatan mereka, tentu saja merupakan penghinaan terbesar bagi para pengikutnya. Ledakan. Bersamaan dengan amarah yang mengerikan, kekuatan hukum satu demi satu meraung keluar dari tubuh Zhao Gang. Itu adalah aturan yang paling kuat dari semuanya. Ada delapan cara. Satu-satunya perbedaan adalah hukum terang dan gelap. Siapa yang kamu benci? Keluarkan seluruh kekuatanmu. Zhao Gang meraung. Tiga Keinginan Dao Surgawi Meledak. Dengan lambayan tangannya, hukum tertinggi dari delapan hukum yang paling kuat, yang membawa kekuatan ilahi yang mengerikan, menghancurkan makna tertinggi dan mendalam dari enam cara milik Raksasa. Dengan suara ledakan keras, kebenaran mendalam tertinggi enam jalan langsung hancur dalam kehampaan. Meskipun tidak ada makna tertinggi, hanya ada dua cara. Raksasa memiliki enam jalur, Zhao Gang memiliki delapan jalur. Tetapi, perbedaan antara hukum-hukum surga sangatlah besar. Dalam pertarungan di tingkat kebenaran mendalam tertinggi ini, pada kenyataannya, enam dao melawan delapan dao dapat diatasi. Namun perbedaan dalam hukum surga adalah perbedaan antara surga dan bumi. Selama masih ada satu hukum surga lagi, maka hukum itu dapat menghancurkan dan menghancurkan sepenuhnya. Raksasa menatap Zhao Gang. Ada sedikit ekspresi terkejut dalam ekspresinya. Termasuk nalan Yue Ling, Li Tianyang, Li Yun dan lainnya. Aku tidak menyangka dia benar-benar menguasai makna tertinggi dari delapan hukum terkuat. Inikah kesombongan alam bawah? Jauh di dalam hati kedua belas orang itu, ada suatu kejutan. Bakat seperti ini tampaknya melampaui mereka. Mereka tidak tahu tentang nether. Saya bahkan tidak tahu seberapa kuat Tianjiao di alam bawah. Bahkan di hadapan mereka, para jenius di alam rendah secara alamiah lebih rendah daripada mereka. Tanpa diduga, pada saat ini, Zhao Gang menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat. Cepatlah dan tunjukkan padaku kekuatan tersembunyimu. Zhao Gang berteriak keras, dan delapan makna mendalam tertinggi menyapu langit, membunuh raksasa dengan gila-gilaan. Tatapan mata raksasa tajam, langkah kakinya terus bergerak, berkelebat dalam kehampaan, menghindari gempuran delapan makna tertinggi. Apa? Masih tidak mau menunjukkan kekuatanmu? Atau kekuatan yang kutunjukkan sekarang tidak cukup untuk memaksamu menggunakan segala caramu. Ini bagus. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melihat seberapa lama kau bisa bersembunyi. Zhao Gang sangat marah. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, kebenaran mendalam tertinggi muncul satu demi satu. Hukum cahaya. Hukum kegelapan. Hukum guntur. Hukum perang. Mustahil. Dia benar-benar memiliki begitu banyak makna tertinggi. Litianyang dan yang lainnya tercengang. Bahkan Nalan Yue Ling pun tercengang dan tak percaya. Akhirnya. Dua puluh makna mendalam tertinggi ditempatkan di atas kepala Zhao Gang. Dua puluh kebenaran mendalam tertinggi. Bukankah hanya dengan dua langkah saja dia bisa melangkah ke alam keabadian? Kesombongan alam bawah, apakah begitu mengerikan? Saat ini. Apakah itu Nalan Yue Ling atau Litianyang dan lainnya? Mereka semua memiliki pemahaman baru tentang Tianjiao di alam bawah. Geng Zhao ini bahkan lebih mengerikan daripada para jenius di alam atas. Zhao Gang menatap raksasa dan berkata dengan serius, Mengapa kamu menatapku? Apakah ini tidak cukup bagimu untuk melakukan yang terbaik? Serentak. Fu Wenzuo dan yang lainnya menatap raksasa, sedikit mengernyit. Mungkinkah raksasa ini tidak memiliki kekuatan tersembunyi, dan dia benar-benar memiliki makna tertinggi dari enam alam? Tapi bagaimana ini mungkin? Kesombongan Tuhan. Kehadiran yang tinggi. Terlebih lagi, orang yang berani datang ke alam bawah dan menantang Kinfei yang hanya akan memiliki kekuatan ini. Terutama Fu Wenzuo. Di dalam hati, sulit mempercayai ini. Karena Kinfei yang sendiri yang mengatakannya, janganlah dia menantang orang-orang ini. Sekalipun Anda ingin datang, janganlah menjadi burung pertama. Perkataan Kinfei yang pasti masuk akal. Karena Kinfei yang telah bermain melawan orang-orang ini dan mengetahui kekuatan orang-orang ini. Coba saya lihat, apakah kamu kuat dari luar dan melakukan hal-hal di tengah, atau apakah kamu benar-benar mampu? Fu Wenzuo bergumam. Bajingan. Berapa lama kamu akan dibenci? Melihat raksasa tetap tidak bergerak dan tidak mengatakan apapun, kemarahan di hati Zhao Gang tidak terkendali. Sebuah ledakan keras. 15 hukum dausurgawi meletus. Potongan langit dan bumi ini tiba-tiba mulai runtuh dan tenggelam. Seperti akhir dunia. 15 hukum surga. Kesombongan alam bawah yang mengerikan. Alam bawah lebih kuat dari yang kita duga. Li Tianyang berbisik. Akhirnya mulai menghadapi Fu Wenzuo sembilan orang. Ledakan. Dengan lambayan tangan Zhao Gang, muncul 20 makna mendalam tertinggi, menghancurkan tanah kosong dan membunuh raksasa. Hati raksasa hancur, dia berbalik dan melangkah keluar, dengan cepat menghindari pemboman makna agung ini. Masih bersembunyi. Zhao Gang mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di matanya. Dengan lambayan tangannya yang lain, 20 kebenaran mendalam tertinggi berputar di udara, dan menyerang raksasa itu lagi. Krisis kematian segera muncul di benaknya. Dentang. Tepat saat ini. Energi pedang muncul dari tubuh nalan Yue Ling, dan dari belakang raksasa yang bagaikan kilat, ia menghadapi 20 makna mendalam tertinggi. Dengan suara keras, 20 makna tertinggi yang memuat 15 hukum surgawi itu musnah di kehampaan di tempat itu juga. Hah. Zhao Gang, Fu Wenzuo dan yang lainnya semua menatap cahaya pedang yang melayang di kehampaan. Sungguh napas yang kuat. Itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Apakah itu? Untuk sesaat. Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka. Pedang ki prajurit ilahi abadi. Jadi begitu. Di dalam tubuh putri Yue Ling ini, tersembunyi senjata dewa abadi. Fu Wenzuo bergumam. Senjata dewa abadi setengah langkah, dia melihatnya. Tapi keajaiban abadi. Baginya, itu hampir merupakan eksistensi yang legendaris. Senjata dewa abadi cukup untuk membantai satu pihak. Zhao Gang tersadar kembali, lalu menolih menatap nalan Yue Ling dengan ketakutan di matanya. Keberadaan senjata ajaib abadi benar-benar dapat menggemparkan siapapun. Tetapi, dalam hatinya, dia makin bingung. Mengapa raksasa belum menemukan cara yang lebih kuat sampai sekarang? Apakah itu? Tiba-tiba, matanya bergetar, menatap raksasa, dan bertanya, apakah kamu memiliki makna tertinggi dari enam alam? Saat ini, dia tampak gugup, tetapi juga tampak menantikannya. Raksasa menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, ia. Apa? Setelah menerima jawaban raksasa, wajah Zhao Gang dipenuhi ketidakpercayaan. Li Xiao Xiao dan beberapa orang lain, termasuk para penonton yang mundur ke kejauhan, juga semuanya tampak tercengang. 5.096 Kesombongan alam atas hanya memiliki enam makna mendalam tertinggi. Ya Tuhan, ini lelucon. Apakah ini juga layak disebut dengan kata Tianjiao? Lucu sekali. Suasana hati Zhao Gang paling rumit. Saya pikir orang ini menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ini semua adalah kekuatannya. Enam jalan adalah yang tertinggi. Hanya saja dia baru saja menguasai hukum surga. Haha. Tiba-tiba, Zhao Gang tersenyum. Ada ejekan terhadap raksasa. Ada pula yang merendahkan harga dirinya. Raksasa mengerutkan kening. Enam jalan kebenaran mendalam tertinggi. Apakah kamu bercanda denganku? Sebagai seorang jenius dan penjahat di alam atas, kamu memiliki makna tertinggi ini di tanganmu. Tahukah kau bahwa orang selevelmu dianggap sebagai murid di gerbang dewaku? Itu hanya bisa dianggap sebagai murid paling biasa di Hall of Fame. Dan kau, kau masih arogan di alam atas. Hal yang paling konyol adalah diriku sendiri. Aku secara naif berpikir bahwa kamu menyembunyikan kekuatanmu. Zhao Gang menggelengkan kepalanya. Sampai hari ini, hal itu masih terasa tidak nyata. Saya pikir. Tianjiao di alam atas, belum lagi lebih kuat darinya, setidaknya seharusnya hampir sama. Namun aku tak pernah menyangka jurang pemisah antara aku dan dia begitu lebar. Sangat kecewa. Raksasa tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Ini cukup mengecewakan. Kesombongan alam atas yang bermartabat lebih rendah daripada kami yang ada di alam bawah. Saya ingin bertanya, mengapa kamu begitu sok suci? Mengapa kamu begitu sombong? Dan mengapa kamu selalu bersikap angkuh di hadapan makhluk-makhluk di dunia bawah? Zhao Gang meraung. Ketidakadilan dan kengganan batin pecah sepenuhnya pada saat ini. Dua puluh misteri tertinggi lahir entah dari mana, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan dunia, membunuh raksasa, berteriak, mengapa? Nalan Yue Ling mengerutkan kening, dan dengan lambayan kecil tangan gioknya, cahaya pedang yang melayang di kehampaan segera membunuh. Terdengar suara ledakan keras, dan dua puluh kebenaran mendalam yang agung hancur lagi. Iya. Zhao Gang tiba-tiba menoleh untuk menatap Nalan Yue Ling, matanya memancarkan dingin yang mencengangkan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu akan menipu orang dengan mengandalkan senjata ajaib abadi? Ini adalah kemampuan menjadi seorang putri dari alam atas, menjadi seorang jenius dari alam atas. Lancang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyinggung yang mulia seperti ini? Litian yang minum dengan keras. Haha. Di matamu, dia adalah seorang putri, tapi di mataku, asteris 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 bukan. Sekalipun kau memiliki senjata sihir abadi di tanganmu, akan sia-sia saja jika kau mengandalkan kekuatan keluargamu. Zhao Gang tertawa. Bahkan berbicara tentang omong kosong dan sampah, itu menunjukkan betapa meremehkannya dia terhadap putri Yue Ling ini. Nalan Yue Ling menatap Zhao Gang, matanya berkedip ragu. Hei hei hei. Cukup arogan. Cukup arogan. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu sendiri yang memahami ke-20 makna tertinggi ini? Tiba-tiba, suara raksasa terdengar. Zhao Gang tertegun sejenak, menoleh ke arah raksasa, mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Raksasa menyeringai dan berkata, aku hanya ingin tahu apakah kamu telah memahami 20 kebenaran mendalam yang agung ini. Jika demikian, aku akan menyerah hari ini. Lalu apa? Bagaimana kalau tidak? Zhao Gang mendengus dingin. Iya, itu membuktikan bahwa kamu memang sangat kuat dan berbakat. Tetapi jika kamu memasukkan makna sejati dan makna yang mendalam, maka kamu tidak layak untuk bersikap sombong di hadapan kami. Raksasa mencibir. Zhao Gang menatap raksasa sejenak, lalu berkata dengan nada menghina, akulah arti sebenarnya dari fusi, tapi kenapa? Kekuatanku lebih kuat darimu, ini bukti terbaik. Haha, itulah arti sebenarnya dari fusi. Ini konyol, ini konyol. Saya benar-benar tidak tahu, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menertawakan kami. Saya berani memberitahu Anda bahwa kita semua di sini mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk memahami makna tertinggi, dan tidak pernah mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Dengan menggabungkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam dan memahaminya bersama diri Anda sendiri, Anda seharusnya tahu perbedaannya tanpa saya beritahu. Wajah raksasa penuh dengan ejekan dan penghinaan. Sungguh jenius, pikirku. Ternyata itu hanya gabungan dari makna sebenarnya yaitu makna yang mendalam. Ya, sungguh menakjubkan untuk memahaminya sendiri. Lalu kenapa? Apakah kau masih ingin menyerang alam abadi? Bukannya aku meremehkanmu, dan kamu tidak bisa berhasil setelah beberapa ratus juta tahun. Kekuatan adalah raja. Sekarang kekuatanku lebih kuat dari kekuatanmu. Ini adalah celah yang tidak bisa kau atasi. Zhao Gang tersenyum dingin, lalu merenung sejenak, lalu bergumam, lagi pula, jika seseorang meninggal, apa gunanya bakat tidak peduli seberapa bagusnya. Kalimat yang ditambahkan sangat tenang. Begitu kecilnya, bahkan raksasa pun tidak mendengarnya. Ledakan. Momen berikutnya. Niat membunuh melonjak di mata Zhao Gang. Jangan lagi bersembunyi di balik prajurit ilahi abadi. Kalau dia laki-laki, lawan saja aku secara langsung dan bertarunglah satu sama lain. Ledakan. Dua puluh kebenaran mendalam yang utama muncul kembali. Hukum surga, semuanya meledak. Katak di dasar sumur. Sekalipun aku hanya punya enam misteri agung, sekalipun kamu punya lima belas hukum surga, di mataku, kamu tetap sekecil semut. Buka mata anda dan bersikap optimis, apa sebenarnya Tianjiao itu? Alam atasku tidak akan pernah menjadi semut-semut di alam bawahmu yang dapat diguncang. Cahaya dingin melintas di mata raksasa. Ledakan. Momen berikutnya. Sebuah rune muncul di antara kedua alisnya. Seperti mata. Dengan munculnya rune ini, suatu kekuatan tak terlihat meraung ke segala arah bagaikan air pasang, menenggelamkan Zhao Gang. Dalam sekejap, Zhao Gang merasakan bahwa kekuatan hukum dan kekuatan ilahi di tubuhnya disegel oleh kekuatan ini. Dan dua puluh kebenaran mendalam yang utama runtuh pada saat berikutnya. Apa yang terjadi? Zhao Gang terkejut. Fu Wenzuo, Li Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Sepuluh domain terkuat, domain seal. Raksasa tersenyum bangga. Apa? Itu sebenarnya adalah domain segel dari sepuluh domain terkuat. Saya hanya berkata, mengapa saya tidak melihat ladang ini di alam bawah, ternyata ada di alam atas. Orang-orang langsung mendidih. Di dunia besar Xuan Huang, status sepuluh domain terkuat sama dengan Qin Fei Yang dan lainnya. Bagi orang awam, begitulah adanya legenda. Itu juga unik. Kekuatan hukumu di segel, bahkan jika kamu memiliki 20 makna tertinggi dan 15 hukum surga, apa yang dapat kamu lakukan? Apa bedanya kamu sekarang dengan yang sia-sia? Kalian benar-benar ingin menantang kami, para arogan dari alam atas, dari mana kalian mendapatkan keberanian. Saat suara raksasa berakhir, enam kebenaran mendalam tertinggi muncul, membawa kekuatan ilahi yang bergulir, dan langsung menyerang Zhao Gang. Zhao Gang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Apa? Dengan teriakan keras, darah pun langsung mewarnai langit menjadi merah. Tubuhnya yang berdaging hancur seketika di dalam kehampaan. Raksasa, kasihanilah. Nalan Yue Ling menghentikannya. Namun, raksasa tidak berhenti, makna tertinggi yang mengerikan menenggelamkan jiwa Zhao Gang dalam sekejap. Langsung, di bawah pandangan banyak orang, jiwa Zhao Gang menghilang. Mati. Zhao Gang, apakah dia sebenarnya sudah mati? Dia membunuh Zhao Gang. Semua orang tercengang. Semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. Li Xiao Xiao dan yang lainnya juga menatap kekosongan itu dengan tak percaya. Murid Tian Bang benar-benar dibunuh oleh orang seperti ini. Ini adalah kesombongan alam atas. Fu Wenzuo bergumam. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa Qin Fei yang tidak berbicara tentang senjata sihir abadi, tetapi domain penyegelan. Untunglah burung yang bangun pagi itu bukan dia, kalau bukan karena orang yang sekarang mati di tangan raksasa, pastilah dialah dia. Raksasa, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak menyuruhmu berhenti. Nalan Yue Ling segera pulih dan berteriak. Yang mulia. Jika kamu tidak membunuh semut-semut tak bernyawa ini, mereka tidak akan pernah ada. Selain itu, aku juga sedang menaikkan pamor wilayah kekuasaan kita. Sekarang aku mengerti, siapa lagi yang berani menyinggung keagungan alam atas kita. Raksasa melirik kedelapan orang Fu Wenzuo dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Candaan. Sudah jelas bahwa kamulah yang mengucapkan kata-kata kasar di awal, dan Zhao Gang tidak bertindak sampai dia marah, tetapi sekarang, kamu benar-benar membunuhnya. Semuanya, lihat ini. Ini batas atas mereka, sikap mereka terhadap batas bawah kita. Satu gigitan dan satu semut. Di mata mereka, mereka sama sekali tidak memperlakukan orang-orang di alam bawah kita sebagai manusia. Seseorang di antara kerumunan berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sana menatap dengan marah ke arah Nalan Yue Ling dan yang lainnya. Melihat situasi ini, jantung Nalan Yue Ling berdebar kencang, dia segera melihat ke semua orang, dan menghibur, semuanya, harap tenang, aku akan menggantikan raksasa dan meminta maaf kepada semua orang. Katakan. Dia menatap Fu Wenzuo dan yang lainnya lagi, dan berkata, lain hari, aku akan datang ke pintu secara langsung, meminta maaf kepada Master Sekte Senmen, dan mengundang semua orang, Hai Han. Yang mulia, mengapa Anda meminta maaf kepada mereka? Jika kamu tidak yakin, mari kita maju bersama. Raksasa sudah merasa puas, menatap kedelapan orang itu dan tersenyum lagi dan lagi. Diam. Nalan Yue Ling menoleh menatap raksasa, niat membunuh terpancar di matanya. Niat membunuh itu membuat raksasa langsung terbangun dan segera menundukkan kepalanya. Nalan Yue Ling berkata melalui transmisi suara, jika keberani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu dan membiarkan seseorang dengan sedikit otak mewarisi wilayah tertutup ini. Mendengar ini, raksasa tampak bingung, dan dengan cepat menjawab, Yang mulia, saya tidak berani lagi, Anda tenang saja. Hmm. Nalan Yue Ling mendengus dingin, lalu menatap Fu Wenzuo dan yang lainnya dan berkata, Aku benar-benar minta maaf. Delapan Fu Wenzuo saling memandang tanpa berkata apa-apa, berbalik dan membuka saluran ruang waktu untuk pergi. Lapangan terkuat. Menarik. Tapi alam bawah kami tidak semudah itu untuk diganggu. Orang-orang seperti Zhao Gang, meskipun mereka adalah murid peringkat surgawi Senmen, mereka masih jauh dari kata Tianjiao. Tianjiao yang asli belum meninggalkan Beacukai. Di atas bukit. Sekelompok orang berdiri melawan angin, menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, mata mereka penuh dengan candaan. Saat kita sampai di alam bawah, Tianjiao dari alam atas hanya bisa meringkuk. Tunggu dan lihat, acaranya belum dimulai. Ketika para Senmen bermargauan meninggalkan adat istiadat, para talenta surgawi dari alam atas ini harus berlutut dan gemetar. Di puncak gunung raksasa lainnya, terdapat sekelompok orang yang semuanya memancarkan temperamen luar biasa. Dan, selain kedua kelompok orang tersebut, masih ada beberapa kelompok orang lagi. Orang-orang ini tampak seperti orang muda. Dewa-dewa laki-laki bagaikan batu giyok, dan kecantikan wanita bagaikan putra dewa dan dewi, dan temperamennya tak tertandingi. Tetapi, tak seorang pun dari mereka muncul, dan setelah delapan orang Fu Wenzuo pergi, mereka juga membuka saluran ruang dan waktu dan pergi. 5097. Puncak Gunung. Melihat Fu Wenzuo dan yang lainnya pergi, Nalan Yueling menghela nafas lega, menoleh ke arah raksasa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian memberiku waktu yang baik untuk merenung. Cerminan. Raksasa tercengang. Mengapa membuatnya berpikir tentang hal itu? Apakah salahannya? Tidak tahu apa yang salah. Sudah ku jelaskan kepadamu bahwa alam bawah punya pendapat terhadap alam atas kita, dan kita harus menghadapinya dengan sikap lemah lembut. Akan tetapi, lebih baik bagimu untuk berbicara kasar begitu berbicara. Bukankah ini menimbulkan masalah bagi kita? Nalan Yueling berkata dengan marah. Tapi apa yang kukatakan juga benar, orang-orang di alam bawah adalah semut. Raksasa menutup mulutnya. Ekspresinya penuh dengan penghinaan terhadap alam bawah. Sekalipun kamu berpikir begitu, kamu tidak bisa menunjukkannya. Sekarang, kita menghadapi musuh besar seperti Qin Fei Yang. Jika hal itu menimbulkan ketidakpuasan dari dunia bawah, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Kata Nalan Yueling. Bagaimana dengan ketidakpuasan? Apakah mereka masih berani memberontak? Raksasa mendengus dingin. Saya setuju dengan kalimat ini. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka hanya bisa melihat kita. Alam atas kita tidak akan pernah sebanding dengan alam bawah mereka. Litian yang berkata dengan ringan, kata-katanya juga penuh dengan penghinaan. Yang lainnya juga mengangguk. Melihat pemandangan ini, Nalan Yueling tidak berdaya. Mentalitas seperti ini tidak dapat diterima. Paman yang kedua mengatakan kepada saya bahwa dia harus menahan orang-orang ini. Saya pikir ini mungkin masalah sederhana. Tetapi melihatnya sekarang, tampaknya lebih sulit dari yang dibayangkan. Karena rasa benci terhadap alam bawah maka sudah menjadi kebiasaan orang-orang alam atas. Belum lagi orang-orang seperti raksasa. Mereka adalah kaum arogan dari alam atas, dan mereka bahkan lebih meremehkan orang-orang dari alam bawah. Dapat dikatakan seperti ini. Tak peduli seberapa berkuasanya orang-orang di dunia bawah, mereka melakukan diskriminasi dari lubuk hati mereka. Ini adalah perasaan superioritas yang bawaan. Anda harus mengubah persepsi itu. Baik di alam bawah maupun alam atas, kita semua adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang, dan kita berbagi suka dan duka. Nalan Yueling memberinya bimbingan dan penghiburan yang keras hati. Raksasa dan yang lainnya tertawa tidak setuju. Mata, sangat meremehkan. Hai. Nalan Yueling mendesah. Tampaknya akan memerlukan proses yang sangat panjang untuk mengubah konsep orang-orang ini. Orang-orang dari alam bawah tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak ada kekuatan tertinggi di alam abadi di alam bawah, itu tidak berarti tidak akan ada masa depan. Jadi kapanpun kita berada, kita harus rendah hati dan menghormati sikap mereka. Nalan Yueling menatap kesebelas orang itu dan berkata, lalu berbalik dan pergi. Kesopanan. Menghormati. Apakah mereka juga layak? Raksasa dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik. Orang yang berada di alam bawah selalu lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan orang lain di alam atasnya. Gerbang Tuhan. Kinfei Yang memandang Fu Wenzuo yang duduk di seberangnya, yang tampak sangat tertekan, dan berkata sambil tersenyum tipis, sekarang kamu bisa melihat kekuatan mereka. Hai. Untunglah, kau mengingatkanku. Kalau bukan karena orang yang meninggal kali ini, mungkin aku yang akan mati. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, raksasa benar-benar membangkitkan domain penyegelan dari sepuluh domain terkuat. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, tidak hanya raksasa, tetapi semua orang, kecuali Nalan Yueling, telah mewarisi wilayah terkuat. Apa? Fu Wenzuo terkejut. Sepuluh domain terkuat, dan roda keberuntungan domain inti. Itulah kartu truf mereka. Jadi, dalam waktu kurang dari setengah langkah keabadian, tidak ada satupun dari kalian para pengikut di langit yang menjadi lawan mereka. Kata Kinfei Yang. Mata Fu Wenzuo bergetar. Ini sungguh luar biasa. Asalkan kamu sedikit lebih pintar, kamu benar-benar bisa berpikir bahwa jika kamu tidak punya sarana apapun, orang-orang ini berani datang ke alam bawah untuk memprovokasiku. Kinfei Yang tersenyum. Mulut Fu Wenzuo berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, Dengarkan apa maksudmu, sepertinya kita tidak pintar, kita semua idiot. Aku tidak mengatakannya. Pokoknya, sebaiknya kamu tidak memprovokasi mereka. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak peduli murid Tianbang mana yang berani memprovokasi Li Tianyang dan yang lainnya, hanya ada satu kesimpulan, yaitu kematian. Lalu apa reaksi para pemimpin sekte atas kematian Sao Gang? Long Chen menatap Fu Wenzuo dengan rasa ingin tahu. Keterampilannya tidak sebaik manusia, bagaimana kamu bisa bereaksi? Lagi pula, di hadapan Tianjiao di alam atas, bahkan sekte senior pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya. Inilah kesedihan dunia bawah. Bahkan jika murid-murid Tianbang mati di tangan pihak lain, mereka hanya bisa menanggungnya. Apakah kamu ingin mengalahkan mereka? Kinfei Yang bertanya tiba-tiba. Apa? Fu Wenzuo tercengang. Saya bertanya kepadamu, apakah kamu ingin mengalahkan mereka? Kinfei Yang tersenyum. Tentu saja aku mau. Fu Wenzuo menganggup dengan susah payah. Betapa agungnya mengalahkan kesombongan alam atas. Di samping itu, orang-orang di alam atas itu sungguh terlalu sombong. Melihat wajah-wajah itu, mau tak mau aku ingin menghajar mereka. Untuk mengalahkan mereka, kau harus mencapai setengah langkah kekuatan abadi. Dan sekarang, kamu masih kehilangan dua hukum tertinggi. Jika aku ingat dengan benar, itu seharusnya hukum melahap dan hukum ketiadaan. Kata Kinfei Yang. Ya. Saya sekarang memahami hukum kekosongan. Fu Wenzuo menganggup. Bagaimana dengan hukum melahap? Apakah kamu memiliki makna mendalam melahap hukum? Kinfei Yang bertanya. Tidak. Arti sebenarnya dari makna mendalam juga sangat langka di alam bawah kita. Kita harus menemukan cara untuk menukarnya di aulah sumber daya sekte. Atau, tukar dengan orang lain. Atau, pergilah ke tempat-tempat terlarang untuk menemukannya. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya. Arti sebenarnya dari makna mendalam, apakah itu sangat langka bagimu? Kinfei Yang dan Long Chen keduanya terkejut. Bisa dibilang. Di dunia besar Suanhuang, seharusnya tidak ada kekurangan makna yang mendalam. Dunia besar Suanhuang kita tidak kekurangan makna sejati dari makna mendalam, tetapi makna sejati ini pada dasarnya dikuasai oleh orang-orang dari alam atas, dan sangat sedikit makna mendalam yang dapat kita peroleh dari alam bawah. Jika ada banyak makna mendalam, maka alam bawah kita akan lebih dari setengah langkah kekuatan tertinggi abadi. Di samping itu, bahkan makna sejati dari alam bawah kita pada dasarnya berada di tangan empat ibu kota dan empat sekte. Inilah sebabnya mengapa semua orang berebut untuk memasuki empat ibu kota dan empat sekte. Dan yang paling penting. Ada terlalu banyak makhluk di alam bawah kita. Arti sebenarnya dari makna mendalam tidaklah cukup untuk disebarkan. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Inilah yang disebut lebih banyak biksu dan lebih sedikit bubur. Qin Fe yang merasakan suatu kata, dan langsung mengeluarkan makna mendalam dari hukum melahap dan memberikannya kepada Fu Wenzuo. Ya, Fu Wenzuo tercengang. Sangat terkejut. Dia benar-benar berinisiatif untuk memberinya arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Kebenaran mendalam di tanganku mungkin tidak sebanding dengan dunia besar Suan Huang, tetapi bagiku, jumlahnya terlalu banyak untuk dihabiskan. Jadi, tidak masalah jika aku mengirimkan kebenaran mendalam kepadamu. Qin Fe yang tersenyum ringan. Apakah dunia tempatmu tinggal juga punya pusat kekuatan di alam abadi? Fu Wenzuo bertanya dengan curiga. Mengapa menanyakan hal itu? Qin Fe yang menatapnya dengan curiga. Jika tidak ada kekuatan tertinggi di alam keabadian, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak makna yang mendalam? Fu Wenzuo bingung. Masalah ini. Kita, alam Tianyun, belum lagi pusat kekuatan tertinggi alam abadi, bahkan pusat kekuatan hukum surga pun tidak ada. Adapun makna-makna mendalam itu, aku mencurinya dari dunia lain. Qin Fe yang tersenyum ringan. Jika bukan dia, memang tidak ada pembangkit tenaga listrik di hukum dao surgawi, alam awan surgawi, kerajaan dewa, dan alam suanwu. Mustahil. Di duniamu, kekuatanmu sangat lemah, beraninya kau datang ke dunia besar suanhuang kami. Wajah Fu Wenzuo tidak percaya. Bahkan tidak ada orang yang kuat dalam hukum surga, jadi mengapa bertarung dengan mereka di dunia besar suanhuang? Kalau mau dikatakan begini, di dunia besar suanhuang mereka, kalau sendirian pergi ke alam Tianyun, misalnya dia, dia bisa menyapu bersih seluruh dunia. Saudara Qin, benarkah? Kami alam Tianyun juga memiliki yang terkuat di alam abadi. Long Chen tertawa. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya, menganggup dan tersenyum pahit, ya, ayahmu dan binatang pemakan bangkai. Apa? Ayahmu, sebenarnya adalah orang paling berkuasa di alam abadi. Fu Wenzuo menatap Long Chen dengan ngeri. Ya. Kita bisa menghadapi dunia besar suanhuang sampai sekarang, berkat ayahnya dan seorang super kuat lainnya. Tentu. Sekarang kita memiliki tiga senjata ilahi abadi di tangan kita. Meskipun masih jauh dari cukup untuk menghadapi dunia besar suanhuang, kesenjangan tersebut secara bertahap telah menyempit, yang merupakan hal yang baik. Qin Fei yang tertawa. Tiga senjata ilahi abadi. Fu Wenzuo tercengang. Ini luar biasa. Bahkan persenjataan ilahi abadi setengah langkah, baginya, itu adalah harapan yang luar biasa, belum lagi persenjataan ilahi abadi, tetapi juga tiga persenjataan ilahi abadi. Untungnya pada awalnya orang-orang ini membiarkannya hidup, kalau tidak mereka akan musnah. Qin Fei yang merenung sejenak, menatap Fu Wenzuo, dan berkata, jika kamu benar-benar menyerah padaku, aku bisa memberimu keberuntungan. Keberuntungan. Fu Wenzuo tercengang. Jika dilihat dari basis kultifasinya saat ini, keberuntungan macam apa yang ia butuhkan. Dan sekarang. Bahkan makna mendalam dari hukum melahap pun ada di sana. Tampaknya dia tidak melewatkan apapun. Tunggu. Masih hilang. Kurangnya keajaiban abadi. Mungkinkah orang ini bermaksud memberinya senjata dewa abadi? Begitu dia memikirkan hal itu, napasnya tak dapat ditahan agar tidak menjadi cepat. Sangat bersemangat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, jangan terlalu banyak berpikir, harta karun yang ingin kuberikan padamu tidak sebaik senjata ajaib abadi, tapi tidak jauh di belakang. Apa? Fu Wenzuo penasaran. Keberuntungan ini dapat mempersingkat waktu bagimu untuk memahami makna tertinggi berkali-kali. Jika Anda bersedia bekerja keras, mungkin dalam waktu kurang dari 5.000 tahun, Anda dapat melangkah ke setengah langkah keabadian. Kamu sendiri yang mengatakannya, bahwa kakak senior Wan, yang merupakan nomor satu dalam peringkat surgawi, telah mundur 100.000 tahun yang lalu, dan dia belum memahami makna tertinggi terakhir. Dalam waktu kurang dari 5.000 tahun, kamu dapat memahami dua makna tertinggi dan melangkah ke keabadian setengah langkah. Apakah itu jauh lebih cepat daripada kakak senior Wan? Qin Fei yang tersenyum sedikit. Long Chen menatap Qin Fei yang, matanya berkedip-kedip. Apakah Anda ingin membantu Fu Wenzhou membuka pintu potensi? Jika demikian halnya, maka Fu Wenzhou benar-benar telah memperoleh keberuntungan besar. Segera, dia akan mampu melampaui beberapa murid peringkat surgawi lainnya dan menjadi eksistensi yang mengimbangi kakak senior Wan. Nyata, Fu Wenzhou juga langsung bersemangat. Tentu. Qin Fei yang mengangguk. 5.098 Ciptaan macam apa itu? Fu Wenzhou datang dengan terkejut. Itu benar-benar memungkinkannya untuk memahami dua makna mendalam tertinggi dalam waktu 5.000 tahun, dan melangkah ke setengah langkah keabadian. Tampaknya tidak ada cara seperti itu dalam ingatannya. Jawab aku dulu, apakah kau bersedia melayaniku dengan tulus? Qin Fei yang berkata dengan ringan. Saya tidak tahu apa ciptaan ini, bagaimana Anda membiarkan saya memutuskan. Jika aku benar-benar bersumpah dan dengan tulus melayani Anda, maka aku akan mengkhianati dunia besar Suan Huang. Kamu harus memberitahu aku dulu, baru biarkan aku menentukan pilihan. Ekspresi wajah Fu Wenzhou penuh dengan rasa malu. Meskipun sekarang, dia telah menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Qin Fei yang, tetapi Qin Fei yang juga mengatakan bahwa ketika dia meninggalkan Gerbang Tuhan di masa depan, dia akan mempertimbangkan untuk membantunya membatalkan kontrak Tuan Pelayan. Sampai saat itu, dia akan tetap menjadi murid pangkat surgawi di Senmen, dan tidak akan ada perubahan. Tapi jika dia sekarang membuat pilihan, yaitu mengikuti Qin Fei yang selamanya. Itu hanya dua properti. Di samping itu, kedua orang di depan mereka masih musuh yang membunuh adiknya. Anggap saja ini sebagai taruhan, pertaruhkan kesempatan ini, pertaruhkan apakah aku berbohong kepadamu. Mo Wuxian tersenyum ringan. Tidak terburu-buru sama sekali. Saya, Fu Wenzhou menundukkan kepalanya, wajahnya penuh perjuangan. Long Chen juga duduk diam di sampingnya. Bagi Fu Wenzhou, ini adalah pilihan yang menentukan, jadi jangan ganggu dia. Waktu berlalu tanpa suara. Klik. Tiba-tiba. Fu Wenzhou mengepalkan tangannya, menatap Qin Fei yang, menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan mengikutimu. Agar dapat menjadi lebih kuat, agar dapat menjadi seorang ahli setengah langkah yang abadi dan berkuasa, dia memilih untuk melepaskan kebencian terhadap adiknya dan memilih untuk mengkhianati dunia yang diperintah oleh dunia atas ini. Pilihanmu bijaksana. Jika Anda terus mengikuti dunia besar Suan Huang, tidak akan ada jalan keluar di masa depan, karena dunia atas akan membatasi Anda. Tapi berbeda dengan kita. Anda dapat memainkan apapun yang Anda inginkan, dan Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Diam-diam meminta Raja Pilkai untuk mengeluarkan pil yang membuka pintu potensi. Sebuah pil, termasuk semua pil di bawah kondisi Nirvana. Adapun pintu potensial Nirvana, tidak ada yang dapat diperbuatnya, sebab ia sendiri belum membukanya. Segera, sebuah pil muncul di depan Qin Fei yang aroma obat yang kuat memenuhi seluruh gua dalam sekejap. Dan sebuah pil berbentuk naga menari-nari di dalam gua, dengan spiritualitas yang menakjubkan. Ini pil obat. Fu Wenzuo tampak terkejut. Yang disebut keberuntungan itu adalah ramuan ajaib ini. Apa yang kamu bercanda? Meskipun pil-pil ini semuanya adalah sepuluh pil berbentuk naga, efek apa yang dapat ditimbulkannya pada seorang ahli setingkat dia? Hadiah. Dia merasa seperti ditipu. Jangan meremehkan pil ini. Berapa banyak orang yang menginginkannya, dan tidak ada satupun dari mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Iya. Ketika Fu Wenzuo mendengar ini, dia menatap pil obat tersebut dengan serius lagi. Apa? Perlahan-lahan. Dia menemukan sesuatu yang salah. Pil ini belum pernah terlihat sebelumnya. Mustahil. Apakah ada obat lain yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Fu Wenzuo terkejut. Setelah memastikan lagi dan lagi, saya menemukan bahwa saya belum pernah melihat pil obat tersebut. Pil obat ini digunakan untuk membuka pintu potensi. Long Chen membuka mulutnya. Membuka pintu menuju potensi. Fu Wenzuo tercengang. Mengikuti. Matanya bergetar, dia menatap Long Chen dengan curiga, dan bertanya, Apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Long Chen tersenyum dan berkata, Saya katakan, ini adalah pil obat yang membuka pintu potensi. Buka pintu potensi. Fu Wenzuo bergumam. Dengan sekali usapan, matanya kembali menatap pil obat itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pertama kali dia mendengarnya, dia pikir dia salah dengar, jadi dia meminta Long Chen mengatakannya lagi. Ketika dia mendengarnya untuk kedua kali, dia tercengang. Di dunia, apakah ada obat mujarab seperti itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak bisakah pintu potensi hanya dibuka oleh kemampuan diri sendiri? Apakah ada tanaman obat yang dapat diaktifkan? Apakah kamu benar-benar tidak bersenang-senang dengannya? Aku tak dapat mempercayainya. Benar atau tidaknya, Anda akan tahu setelah mencobanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, mereka bertiga beserta pil-pil itu langsung muncul di tanah iblis. Di sini lagi. Fu Wenzuo melirik ke arah tanah iblis dengan curiga. Duniaku, dunia Suan Wu. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Apa? Kamu masih punya dunia? Fu Wenzuo gemetar secara fisik dan mental. Bola matanya hampir keluar. Dunia Qin Fei Yang. Apakah itu berarti Qin Fei Yang masih menjadi penguasa dunia? Astaga! Memiliki dunia, serta pil obat yang membuka pintu potensi, dan bahkan mengangkat tubuh fisiknya ke tingkat setengah langkah keabadian, siapakah dia? Saat ini. Di matanya, Qin Fei Yang bagaikan misteri yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan saat pikirannya bergerak, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Itu adalah segel dari semua kejahatan. Ketika melihat lelaki tua berjubah hitam itu, mata Fu Wenzuo bergetar, dan wajahnya penuh kewaspadaan. Tenang saja. Jika dewa ingin membunuhmu, percuma saja kau waspada. Segel iblis tersenyum meremehkan, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan paksaanmu dan bantu dia membuka pintu menuju potensinya. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Apa? Dan membantunya membuka pintu potensi. Sebuah pemborosan yang mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, apakah dia memiliki nilai untuk ini? Segel segala kejahatan penuh dengan penghinaan. Apa katamu? Fu Wenzuo menatap segel segala kejahatan dengan tidak yakin. Kenapa kamu sia-sia? Aku tidak yakin. Tatapan mata pembunuh terpancar di mata Old Cell of Evil, dan paksaan yang mengerikan menyelimuti Fu Wenzuo bagai air pasang. Untuk sesaat, Fu Wenzuo merasa terjebak dalam jurang, seolah menghadapi dewa. Jangan ganggu dia. Tubuhnya adalah senjata ilahi yang abadi. Dan itu masih merupakan senjata ajaib abadi di dunia besar Suan Huang milikmu. Qin Fei Yang tertawa. Mendengar ini, Fu Wenzuo bagaikan disambar petir, dan pikirannya bergemuruh. Itu benar-benar diubah oleh senjata sihir abadi. Paling kritis. Atau senjata ajaib abadi dari dunia kuning misterius mereka. Mengapa senjata ajaib abadi dari dunia besar Suan Huang muncul di dunia Qin Fei Yang? Dan dia mengancam akan menuruti Qin Fei. Jelas sekali. Senjata dewa abadi ini telah diserahkan kepada Qin Fei Yang. Pada saat ini, hatinya tak dapat menahan rasa getir. Bahkan para dewa abadi pun menyerah kepada Qin Fei Yang, apalagi seseorang yang bahkan tidak setengah langkah abadi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah pil potensi terbang di depan Fu Wenzuo, dan berkata dengan ringan, tenanglah dan mulailah membuka pintu menuju potensi. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu. Dengan suara keras, pintu potensi Fu Wenzuo untuk mendominasi dunia berhasil dibuka. Untungnya, dia cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa membuka begitu banyak pintu potensial dalam waktu setengah jam. Itu benar-benar pintu menuju potensi. Melepas pakaiannya dan menatap tanda potensial di dadanya, Fu Wenzuo sangat gembira. Ini memang ciptaan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa saat ini, dia telah terlahir kembali. Baik tubuh maupun jiwa telah mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia menyadari bahwa ketiadaan adalah yang tertinggi, dan ia terjebak di satu tempat, tidak mampu melangkah lebih jauh. Tapi saat ini, dengan terbukanya pintu potensi, tempat-tempat yang sebelumnya tidak dipahami, misteri yang tidak dapat dipahami, tiba-tiba terwujud dalam sekejap. Sekarang pemahamannya dapat dikatakan jauh lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana dengan membuka pintu terhadap potensi? Pencapaian akhir hanyalah setengah langkah dari keabadian. Segel Iblis menarik kembali paksaannya, melangkah maju, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Atas hal ini, Fu Wenzuo tidak berani membantah. Jangan berani sombong lagi. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib yang abadi, dan dia tidak mampu menyinggungnya. Masih puas? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Mendengar. Fu Wenzuo tertegun sejenak, lalu mendongak ke arah Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum kecut, apakah kamu masih tidak puas dengan dibukanya pintu potensi legendaris ini? Bagaimana dengan kebencian saudaramu? Long Chen bertanya. Fu Wenzuo menundukkan kepalanya dan terdiam. Setelah sekian lama, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, aku akan bekerja keras untuk hidup, dengan bagiannya. Meskipun tidak ada bukti jawabannya, itu dianggap sebagai suara. Tidak ingin melanjutkan lebih jauh. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya. Semakin dia tahu tentang Qin Fei Yang, semakin takut dia. Balas dendam, itu bunuh diri murni. Long Chen menganggup puas, lalu berbalik menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, keluar. Desir. Sebelum Fu Wenzuo sempat melihat lebih dekat ke dunia aneh ini, dia mengikuti Qin Fei Yang dan Long Chen ke gua di luar. Saya butuh bantuanmu untuk sesuatu. Qin Fei Yang berbicara. Ada apa? Fu Wenzuo curiga. Bantu aku meyakinkan pengikut Tianbang lainnya. Jika Anda bersedia mengikuti saya, bantu mereka membuka pintu menuju potensi mereka. Tetapi, jangan ungkapkan identitasku dulu. Qin Fei Yang menasihati. Ketika Fu Wenzuo mendengar cahaya di matanya, dia bertanya, apakah kamu ingin memulai dari alam bawah? Biarkan alam bawah dan alam atas saling bertentangan, dan kemudian kamu dapat memperoleh manfaat darinya. Sangat pintar. Sekarang, saya tidak hanya butuh waktu, tetapi juga bakat. Saat aku bicara soal bakat, yang kumaksud adalah orang-orang yang mampu melangkah ke setengah langkah keabadian dalam waktu yang singkat. Kata Qin Fei Yang. Selama sejumlah besar pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah dibudidayakan, mereka benar-benar akan memiliki modal untuk melawan alam atas. Dan 6.000 penjaga gelap, para pengikut gereja, meskipun mereka bekerja keras dalam kultifasi mereka, mereka pasti jauh lebih lambat daripada orang-orang seperti Fu Wenzuo. Paling kritis. Membawa orang-orang dari alam bawah di bawah komandonya sama saja dengan melemahkan kekuatan dunia besar Suan Huang. Sambil meningkatkan kekuatanmu sendiri, kamu juga bisa melemahkan kekuatan pihak lain, mengapa tidak melakukannya? Saya akan berusaha semampu saya. Fu Wenzuo merenung sebentar, tetapi tidak membuat kesepakatan. Karena tidak semua orang seperti dia. Hal semacam ini, usahakan saja semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangan, silakan, aku menantikan kamu melangkah ke setengah langkah keabadian, dan meyakinkan murid-murid Tianbang lainnya untuk menunggumu melangkah ke setengah langkah keabadian, yang akan lebih menarik. Oke. Fu Wenzuo menganggup dan berbalik untuk meninggalkan gua. Namun sebelum meninggalkan gua, di suatu tempat di luar, cuaca mengerikan tiba-tiba meletus. Iya. Fu Wenzuo terkejut. Napas ini. Itu kakak senior Wan. Dia segera berlari keluar gua. Kakak senior Wan. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang dan berjalan keluar dengan cepat. Mereka telah lama penuh dengan rasa ingin tahu terhadap sosok legendaris nomor satu di langit ini, bahkan dikenal sebagai salah satu penjahat paling menakutkan dan menjanjikan di alam bawah. 5.099 Pada saat ini, banyak murid telah muncul di luar. Tatapan mata semua orang tertuju ke arah rumah gua murid peringkat surgawi. Jauh sekali. Puncak raksasa setinggi puluhan ribu kaki, seperti seorang raja, berdiri di antara gunung-gunung. Disanalah para pengikut Tianbang berada. Namanya adalah Tian Feng. Totalnya hanya ada sepuluh rumah gua. Di antara para murid, hanya murid Tianbang yang dapat menginjakan kaki di sana. Tepat di atas Tian Feng, seorang pemuda berdiri melawan angin saat ini. Penampilannya sangat biasa saja, bulu panjang berwarna putih pada tubuhnya juga sudah sangat tua bahkan sudah berwarna kuning. Belum lagi pengikut Tianbang, bahkan pengikut luar biasa pun tidak akan mengenakan pakaian tua seperti itu. Tetapi, pakaiannya lama tetapi bersih. Meski penampilannya biasa saja, dia punya temperamen yang luar biasa. Bahkan jika dia diizinkan berdiri di antara murid-murid peringkat surgawi lainnya, dia akan tetap menonjol dari orang banyak. Ya, misalnya, murid seperti Fu Wenzuo, dalam hal temperamen, tidak dapat dibandingkan dengan orang ini sama sekali. Tampaknya ada kemampuan unik dalam dirinya, yang sangat menarik. Ledakan. Tiba-tiba, langit bergemuruh dan langit mendung. Ini, kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Tiba-tiba setengah langkah keabadian, tetapi juga untuk menyeberangi perampokan. Untuk menembus keabadian setengah langkah benar-benar perlu melampaui kesengsaraan. Mata Fu Wenzuo penuh dengan rasa iri. Selama kakak senior Wan berhasil mengatasi malapetaka, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Kekuatan, jauh lebih besar. Ingin merampok. Mengapa saya tidak selamat dari perampokan itu? Qin Fei Yang mengerutu. Mungkin karena kamu sudah mati pada waktu itu. Long Chen berbisik. Meskipun tidak ada malapetaka ketika alam fisik menerobos, Qin Fei Yang menghadapi malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika ia menghancurkan tubuh orang mati. Dalam musibah itu, jika bukan karena kemunculan binatang menelan dan naga es, Qin Fei Yang tidak akan mampu mengatasi musibah itu. Menarik. Li Xiao Xiao dan yang lainnya juga berdiri di puncak gunung Tian Feng. Ketika mereka melihat malapetaka datang, mereka semua mendaki dengan sedikit khidmat, dan kemudian mereka mengungsi dari Tian Feng, tidak ingin terlibat oleh malapetaka itu. Dan bencana abadi setengah langkah bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan sekarang. Klik. Bencana pertama datang. Kakak senior Wan menatap Tian Jie. Ledakan. Satu demi satu misteri agung muncul. Kecuali hukum hidup dan mati, ia telah menguasai semua makna tertinggi. Kehendak surga juga meledak dalam tujuh belas cara. Ini benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Dengan ledakan keras, tujuh belas misteri tertinggi tiba-tiba bertemu dengan perampokan surgawi. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dan menyapu semua arah. Melihat gunung-gunung dan sungai-sungai akan runtuh, bumi akan runtuh. Satu demi satu, kekuatan hukum yang mengerikan meluncur dari kedalaman gerbang Tuhan. Iya. Qin Fei Yang dan Long Chen tertegun sejenak, lalu mendongak, dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Nafas kekuatan hukum ini sebenarnya adalah setengah langkah keabadian. Itu barang antik lama milik sekte yang menembaknya. Mereka ingin melindungi kakak senior Wan dan para pengikut sekte. Fu Wenzuo berbisik. Antik. Qin Fei Yang bergumam. Kekuatan hukum yang muncul saat ini, sedikitnya ada ribuan jumlahnya. Sekalipun ada 22 orang dalam satu orang, ada ratusan orang dalam ribuan. Namun beberapa ratus tentu saja bukan jumlah keseluruhan Sandman. Artinya, ada juga banyak barang antik abad di setengah langkah yang belum ditembak. Tetapi yang pasti adalah bahwa orang-orang ini pasti sedang memperhatikan bencana di saat ini. Ledakan. Dengan kekuatan ribuan hukum yang melonjak, tirai cahaya warna-warni terkondensasi di udara, melindungi seluruh gerbang ilahi di bawahnya. Itu seperti mengatakan. Sekarang, tirai cahaya ini membagi dunia menjadi dua bagian. Kakak senior Wan melewati kesengsaraan di atas tirai cahaya. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di bawah tirai cahaya. Fluktuasi bencana diblokir oleh tirai cahaya dan tidak dapat mencapai bagian bawah. Kesengsaraan surgawi pertama telah berakhir, dan kakak senior Wan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Itu masih jauh dari bencana awalmu. Long Chen tersenyum tipis. Lagi pula, perampokannya beda. Malapetaka Qin Fei Yang pada saat itu adalah karena ia ingin menyingkirkan jiwa yang telah mati dan mendapatkan kembali hidupnya. Membuang jasad arwah yang telah meninggal itu bertentangan dengan akal sehat dan langit, maka malapetaka itu lebih dahsyat lagi. Dan sekarang, kakak senior Wan hanyalah malapetaka untuk promosi. Sebuah terobosan dalam budidaya adalah homeopati. Pikirkan saja itu. Satu orang yang suka menentang, satu orang yang menganut homeopati, dapatkah malapetaka itu sama? Harus berbeda. Tetapi, jangan berpikir bahwa kesengsaraan surgawi kakak senior Wan lebih lemah dari kesengsaraan surgawi asli Qin Fei Yang, jadi Anda bisa meremehkannya. Kakak senior Wan, kesengsaraan surgawi ini, bisakah sepenuhnya membunuh semua ahli hukum surgawi? Kita bahkan dapat mengatakannya. Berapa banyak yang akan datang, berapa banyak yang akan dibunuh. Selain itu, jangan lupa. Tidak peduli bencana apapun, yang satu lebih kuat dari yang lain. Terutama yang terakhir. Sama seperti perampokan hari ini, jika pada akhirnya tidak ada seorangpun yang membantu, kakak senior Wan pasti akan mati. Tetapi harus mengakuinya. Kakak senior Wan memang sangat sakti. Tolak secara paksa 30 kesengsaraan surgawi berikutnya. Bencana berikutnya akan diblokir oleh barang antik lama yang tersembunyi di kedalaman sekte untuk membantunya memblokirnya satu per satu. Ini memberikan manfaat bagi sekte tersebut. Memasuki sebuah sekte, Anda tidak hanya bisa mendapatkan lingkungan kultivasi dan sumber daya yang baik, tetapi juga mengebak Anda di saat-saat kritis. Akhirnya, bencana terakhir datang. Bencana ini, meskipun kewaspadaan fisik Kinfei yang sekarang, dia tidak yakin bisa menahannya. Dengan munculnya malapetaka ini, napas pembangkit tenaga listrik abadi seribu setengah langkah muncul dari kedalaman sekte. Tapi Kinfei yang tahu. Kekuatan setengah langkah abadi Senmen pasti lebih dari jumlah ini. Ada lagi. Ledakan. Dengan bantuan seribu setengah langkah pembangkit tenaga abadi, malapetaka terakhir berlalu dengan lancar. Awan darah surut. Bencana guntur juga menghilang. Digantikannya dengan sepetak awan emas yang membawa keberuntungan. Wah! Cahaya keemasan yang menyilaukan mengalir turun dari langit bagaikan air terjun, menenggelamkan kakak senior Wan. Dapat dilihat dengan jelas. Luka-luka saudara Wan sembuh dengan cepat. Dan, sebuah tanda muncul di antara kedua alisnya. Tanda ini juga berwarna emas. Seperti spiral air. Tetapi, jejak ini segera menghilang dari alis kakak senior Wan. Tampaknya menyatu dengannya. Pada saat tanda ini lenyap, aura kuat melonjak keluar dari tubuh kakak senior Wan, menyelimuti dunia. Dalam suasana seperti ini, setiap murid akan merasa sekecil seekor semut. Dan ada paksaan yang besar. Itulah tanda surga. Itu adalah simbol melangkah menuju setengah langkah keabadian. Dan, setelah mengintegrasikan jejak dao surga, kekuatan hukum dao surga juga akan dinaikkan ke tingkat baru. Melihat Qin Feiyang dan Long Chen dengan ekspresi bingung, Fu Wenzuo menjelaskan dengan suara rendah. Begitulah adanya. Qin Feiyang dan keduanya tiba-tiba mengangguk. Pada saat ini, kakak senior Wan yang berada di langit juga keluar dari cahaya kemasan itu, menatap ke kedalaman sekte, dan menangkupkan kedua tangannya, Terima kasih, sekte senior, karena telah melindungi para murid. Sekarang, kamu telah melewati setengah langkah keabadian. Aku berharap di masa depan, kamu akan mampu mengemban tanggung jawab untuk melindungi sekte dan para pengikutnya, serta membuat perubahan bagi sekte kita. Suara tua dan halus terdengar di pegunungan dan sungai yang dalam di sekte tersebut. Para murid akan. Saudara Wan mengangguk. Tidak sombong atau gegabu, temperamennya luar biasa. Kemudian, kekuatan hukum tersebut surut seperti air pasang. Napas abadi setengah langkah di kedalaman itu juga meredah. Dan langit. Awan emas yang membawa keberuntungan pun telah surut. Langit dan bumi, kembali normal. Kakak senior Wan, selamat. Li Xiao Xiao dan yang lainnya saling memandang dan langsung menyapa. Mereka juga murid Tianbang, tetapi di hadapan kakak senior Wan, mereka bagaikan anak kecil yang melihat berhala, penuh kekaguman. Kamu juga akan segera datang. Saudara Wan sangat baik dan mudah didekati. Dimana Zhao Gang dan Fu Wen Zuo. Mengapa kamu tidak melihatnya? Melirik ke arah Li Xiao Xiao bertuju, kakak senior Wan tampak sedikit terkejut, lalu bertanya. Saya bisa melakukannya. Kalian hati-hati. Fu Wen Zuo menasihati Kinfei Yang dan mereka berdua, lalu melangkah maju dan mendarat di depan kakak senior Wan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Wan, kamu akhirnya keluar dari Beacukai. Kamu anak muda. Kakak senior Wan menggelengkan kepalanya dan memarahi, lalu bertanya, dimana Zhao Gang? Mengapa anak ini tidak datang menemuiku? Apakah dia kabur dan bermain-main lagi? Dengarkan ini. Fu Wen Zuo dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala. Ada apa? Mungkinkah dia mendapat masalah? Anak ini, saat dia kembali, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Wajah kakak senior Wan tampak tegas, sikapnya bagaikan seorang kakak yang menghadapi adiknya yang tidak kompeten. Kakak senior Wan, Zhao Gang, dia. Fu Wen Zuo menghela nafas dan berkata, dia sudah meninggal. Apa? Dia meninggal. Saat ini, senyum lembut dan ramah saudara Wan berangsur-angsur mengeras. Iya, Li Xiao Xiao dan yang lainnya juga mengangguk. Bagaimana kamu meninggal? Mati di sana. Bahkan nadanya pun telah berubah. Ceritanya panjang. Fu Wen Zuo dan yang lainnya saling berpandangan dan menceritakan apa yang terjadi di Gunung Wandang satu persatu. Kesombongan alam atas. Kakak senior Wan menatap Tian Jie. Mata yang dalam itu tampaknya mampu melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan melihat nalan Yue Ling dan yang lainnya di Gunung Wandang. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Kakak senior Wan, jangan impulsif. Kekuatan mereka tidak sederhana. Menurut dugaanku, raksasa memiliki domain yang disegel, jadi orang lain mungkin juga merupakan pemilik sembilan domain utama lainnya. Dan di tangan nalan Yue Ling, ada juga senjata dewa abadi. Fu Wen Zuo segera menenangkannya. Siapapun yang membunuh sekte saya, baik itu murid peringkat surgawi atau murid biasa sekte luar, tidak dapat dimaafkan. Bahkan orang-orang dari alam atas pun tidak diperbolehkan menyinggung gengsi gerbang suciku. Saudara Wan membuka mulutnya. Nada yang membosankan itu mengandung sisi yang mencengangkan. Desir. Saat suara itu berakhir, dia melangkah maju dan menghilang ke arah pintu keluar senmen. Kakak senior Wan, Fu Wen Zuo dan yang lainnya saling berpandangan dan segera mengejar mereka. Dia adalah pria yang mendominasi. Dan saya sangat peduli dengan para pengikut sekte ini, wajah sekte ini. Mungkin di matanya, sekte itu adalah rumahnya, dan para pengikut sekte itu adalah keluarganya. Long Chen berbisik. Seorang pria yang sungguh luar biasa. Ayo kita lihat juga. Qin Fei yang mengangguk. Pada kakak senior Wan ini, dia tidak hanya melihat sifat mendominasi, santai, baik hati, tetapi juga tanggung jawab, tanggung jawab, kebajikan, dan kasih sayang. Orang seperti ini, di dunia yang kejam dan nyata saat ini, hampir tidak mungkin ditemukan. Akan sangat disayangkan jika dia mati di tangan Nalan Yue Ling dan yang lainnya. 5100. Gunung Wandang. Kekacauan baru-baru ini belum hilang. Litianyang dan yang lainnya masih duduk bersila di puncak gunung untuk berkultivasi. Nalan Yue Ling menghilang. Tidak tahu kemana dia pergi. Kerumunan yang berkumpul di kejauhan belum pergi. Semua orang sedang berbicara. Topik pembicaraan pada dasarnya adalah ketidakpuasan terhadap batas atas. Raksasa tiba-tiba membuka matanya, melirik orang-orang itu, dan berteriak, berisik sekali, keluar dari sini, atau kalian semua akan masuk neraka. Apa yang membuatmu sombong? Ini adalah alam bawah, bukan alam atasmu. Seseorang berteriak dengan jijik. Mendengar hal itu, Raksasa tiba-tiba berdiri dan berkata sambil menyeringai, apakah kamu ingin mati? Baiklah, aku akan memenuhi kalian semua. Raksasa, yang mulia tidak ada di sini, jangan main-main. Li Tianyang berteriak. Hanya karena yang mulia tidak ada di sini, aku ingin memulai pembunuhan massal. Raksasa tersenyum muram. Jika nalan Yueling ada di sini, akankah dia memiliki kesempatan ini? Tentu saja tidak. Desir. Satu demi satu misteri agung muncul. Hukum surga pun pecah. Dengan lambayan tangan Raksasa, makna tertinggi segera menyapu langit, membunuh kerumunan di kejauhan. Terlalu banyak. Jangan perlakukan kami sebagai manusia sama sekali, jika kamu bilang bunuh, maka kamu akan membunuh. Kerumunan itu sangat marah. Namun tidak mampu melawan, hanya bisa berbalik dan lari. Karena kultivasinya, yang tertinggi adalah nirwana. Bagaimanapun, para penguasa di atas hukum surga jarang ikut bersenang-senang. Mati. Raksasa tertawa liar, matanya penuh dengan cahaya haus darah. Melihat seseorang akan mati di bawah makna tertinggi, pada saat ini, saluran ruang waktu muncul di langit. Desir. Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan pakaian biasa berjalan keluar dari lorong ruang waktu dalam satu langkah. Melihat situasi ini, pemuda itu tidak ragu-ragu dan melesat ke depan kerumunan bagai kilat. Ledakan. Satu demi satu, makna mendalam yang agung segera menenggelamkan pemuda itu. Debu mengepul, menenggelamkan semua arah. Wee hao. Baik kerumunan yang melarikan diri maupun kesebelas orang yang berdiri di puncak gunung, termasuk raksasa, mereka semua memandang ke arah area berdebu itu dengan heran. Pada saat ini, di atas langit, saluran waktu lain muncul. Kelompok-kelompok orang terus mengalir keluar dari saluran ruang waktu. Yang pertama muncul adalah Fu Wenzuo dan delapan murid Tianbang lainnya. Orang lain. Tanpa kecuali, mereka semua adalah murid Senmen. Para murid Hall of Fame, berkumpul bersama. Murid-murid Batiniyah berkumpul bersama. Murid-murid luar berkumpul bersama. Qin Fei Yang dan Long Chen juga termasuk di antara murid dalam saat ini. Seorang murid Senmen. Apakah mereka ada di sini lagi? Delapan murid Tianbang. Aula ketenaran. Pintu dalam. Murid luar. Bagaimana situasinya? Mengapa ada begitu banyak? Kerumunan di bawah menyaksikan pemandangan ini dengan heran. Di atas langit. Ada pula lorong waktu yang terus bermunculan, dan semakin banyak pula murid para dewa yang bermunculan. Segera. Kekosongan ini telah menjadi lautan manusia. Dalam waktu singkat, sedikitnya puluhan ribu orang datang. Dan. Masih banyak murid yang sedang dalam perjalanan untuk mendengar berita itu. Cepatlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak Senior Wan, tapi aku pergi ke Gunung Wandang secara langsung. Ayo kita pergi dan bersorak untuk kakak Senior Wan. Murid-murid yang mundur dibangunkan oleh teman-teman mereka. Karena itu. Setiap menit dan setiap detik, sejumlah besar pengikut Sandman turun ke medan perang ini. Iya. Litianyang dan yang lainnya memandang para murid di sisi Sandman, sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Aku baru saja melarikan diri belum lama ini, dan sekarang aku berlari ke sini bersama begitu banyak orang, mengapa kamu berencana menggunakan lebih banyak orang untuk mengurangi penindasan? Raksasa memandang Fu Wenzuo dan delapan murid lain dalam daftar peringkat surgawi, wajahnya penuh dengan sarkasme. Apa gunanya membawa begitu banyak orang? Hanya sekelompok pengikut sampah, bunuh sebanyak yang kalian mau. Mengapa orang-orang ini tidak begitu sombong saat berada di hadapanmu? Long Chen terkekeh. Memikirkan ibu kota sihir di alam rahasia alam semesta, ketika sekelompok orang melihat Kinfei Yang, itu seperti seekor tikus melihat seekor kucing. Awalnya dia sombong. Hanya saja saya takut dipukuli. Kinfei Yang tersenyum diam-diam dan melirik ke sebelas orang itu. Apakah Nalan Yue Ling tidak melihatnya? Dan Raksasa, dan dua orang lainnya, adalah wajah-wajah yang tidak dikenal dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tampaknya harus ada penerus baru. Jika kau ingin pergi, mari kita pergi bersama. Sekte alam rendah biasa berani menantangku ke alam atas berkali-kali. Itu benar-benar di luar kekuatan kita. Litianyang dan yang lainnya juga bangkit dan memandang Fu Wenzuo dan yang lainnya dengan pandangan menghina. Namun, entah karena keributan Raksasa atau karena penghinaan terhadap Litianyang dan yang lainnya, kedelapan Fu Wenzuo dan murid-murid Senmen mengabaikan mereka dan melihat ke bawah ke area berdebu di bawah. Iya, melihat. Raksasa dan kesebelas orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Sebuah sekte di batas bawah. Iya Tuhan, apakah itu hanya layak disebut sekadarnya? Sebuah suara terdengar di tengah debu. Saat suara itu berakhir, hembusan angin bertiup di antara debu dan asap, dan debu serta asap di langit pun segera mulai menghilang. Perlahan-lahan. Suatu sosok putih muncul di hadapan semua orang. Dia adalah. Kelihatannya familiar, tapi untuk beberapa saat, aku tidak dapat mengingatnya. Tunggu. Dia tampaknya. Benar sekali, itu dia. Penjahat nomor satu di Senmen, murid nomor satu di peringkat surgawi, dan bahkan murid-murid lainnya di peringkat surgawi dianggap sebagai idola oleh kakak senior Wan. Itu benar-benar dia. Tetapi aku mendengar bahwa dia tampaknya telah mundur setengah langkah menuju keabadian seratus ribu tahun yang lalu. Kali ini dia benar-benar keluar. Apakah karena dia telah berhasil mencapai setengah langkah keabadian, atau apakah karena dia hanya mendapat bantuan dari Fu Wenzuo dan yang lainnya sehingga dia pergi membantu terlebih dahulu. Orang-orang mulai membicarakannya. Menata punggung agak kurus yang berdiri di tanah yang rusak, matanya dipenuhi rasa kagum. Nama kakak senior Wan tidak hanya ada di gerbang dewa saja, melainkan di seluruh alam bawah, ada sebuah eksistensi yang tidak diketahui dan tidak diketahui oleh siapapun. Kakak senior Wan. Raksasa dan yang lainnya tertegun sejenak, menatap ke atas dan ke bawah ke arah kakak senior Wan. Orang biasa seperti itu, atau orang nomor satu di daftar surga, pelaku kejahatan nomor satu di Sandman. Kelihatannya sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja mereka tidak tahu tentang keberadaan kakak senior Wan. Tentu. Sekalipun mereka tahu, mereka tidak akan menganggapnya serius. Alam bawahku tidak pernah menyinggung alam atasmu. Bahkan bagi kalian yang berada di alam atas, kami pun kagum. Tetapi kamu, apa pendapatmu tentang orang-orang kami dari alam bawah? Saudara Wan melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Tak ada kemarahan dalam ekspresinya, apalagi niat membunuh, sangat tenang. Tetapi, saat ini, rasa penindasan yang tak kasat mata, bagaikan gelombang pasang, berpusat padanya, bergulung ke segala arah. Seluruh dunia bergetar saat ini. Kakak senior Wan. Sendiri, temuilah kesebelas kesombongan dunia atas, orang yang sangat mendominasi. Semua orang menatap punggung kakak senior Wan dengan kekaguman di mata mereka. Di alam bawah, harus ada orang seperti itu untuk meredam kesombongan alam atas. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa orang-orang di alam bawah kami bukanlah ternak, apalagi semut. Kami juga manusia yang bermartabat. Dan kami bukanlah orang-orang yang bisa kalian bully ketika kalian mengatakan bullying. Kakak senior Wan memandang kesebelas orang itu. Ledakan. Hukum kematian sangatlah agung dan mendalam, dan langsung menghilang ke langit. Hukum surga, meledak. Kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi tiba-tiba terpusat di tempat ini dan bergulung ke segala arah. Dan aura kakak senior Wan meledak pada saat ini tanpa keraguan. Setengah langkah keabadian. Dia berhasil menerobos. No, satu di peringkat surgawi Sandman, sangat pantas. Kerumunan itu pun mendidih. Para murid di seluruh Sandman semua menatap ke arah kakak senior Wan dengan ekspresi kagum. Sekarang, sudah ada ratusan ribu pengikut yang datang ke sini. Kakak senior Wan, bunuh mereka. Balas dendam saudara senior Zhao Gang, dan tunjukkan kekuatan sekte Dewaku. Seseorang berteriak dengan gembira. Dan pada saat yang sama, raksasa dan yang lainnya mengerutkan kening. Tanpa diduga, kekuatan abadi setengah langkah datang berlari. Apakah dia benar-benar murid Sandman? Karakter pada level ini seharusnya adalah orang antik tua, kan? Ayo. Biarkan aku melihat seberapa kuat Tianjiao dari alam atas. Saudara Wan membuka mulutnya. Kata-kata yang tenang bagaikan air yang tergenang. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan, hukum kematian sangatlah agung dan mendalam, bahkan dengan nafas yang mengerikan, dia membantai sampai ke puncak gunung. Jangan lari. Namun, di hadapan kakak senior Wan, kamu tidak bisa lari. Li Xiao Xiao mencibir. Kurang ajar apa? Biarkan Anda melihat kekuatan semangat juang yang terkuat. Li Tianyang berteriak dengan keras. Dreamland terbuka. Potongan-potongan kabut hitam itu bagaikan air pasang, menelan makna tertinggi dari hukum kematian. Sepuluh bidang terkuat, bidang impian. Pupil mata Fu Wenzuo mengecil. Qin Fei yang benar-benar tidak berbohong padanya. Orang-orang ini adalah pemilik jiwa yang terkuat. Tetapi, menghadapi alam mimpi, kakak senior Wan tetap tidak mengalami perubahan suasana hati, seolah tak ada apapun di dunia ini yang bisa memengaruhi ketenangan pikirannya. Ledakan. Hukum kematian sangatlah agung dan mendalam, meledak ke dalam kabut hitam. Namun sebelum Li Tianyang sempat merasa senang, dengan suara keras, kabut hitam itu pun runtuh di tempat, dan makna hukum kematian yang tertinggi dan mendalam pun keluar. Engah. Dipaksa oleh alam mimpi, Li Tianyang memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Wilayah ajaib. Li Yun melirik Li Tianyang, tatapan matanya sedikit tenggelam, dan suatu kekuatan tak terlihat menyerbu ke arah kakak senior Wan. Namun dalam menghadapi kekuatan jahat ini, kakak senior Wan tetap tidak bergerak. Matanya, seperti biasa, jernih dan bersih, tanpa tanda-tanda iblis. Lapangan terkuat memang sangat kuat, tetapi tidak memungkinkanmu memiliki kemampuan untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Kakak senior Wan terkejut, dan napasnya yang kuat meraung. Kekuatan domain sihir runtuh di tempat. Engah. Li Yun juga menelan seteguk darah dan mundur lagi dan lagi. Kerja bagus. Bagaimana dengan medan terkuat? Di hadapan kakak senior Wan, dia tidak seperti semut yang bisa menerima satu pukulan saja. Belum lagi para murid luar dan dalam, bahkan delapan murid Hall of Fame, Fu Wenzuo, tidak dapat menahan rasa gembira. Terlalu kuat. Ini benar-benar menghancurkan. Di antara seluruh generasi murid, kakak senior Wan selalu berkata pertama, siapa yang berani berkata kedua. Kesombongan alam atas tidak lebih dari itu. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Meskipun orang-orang di depan mereka semuanya berasal dari dunia besar Suan Huang, melihat Luo Xia dan yang lainnya ditekan dan dipukuli oleh kakak senior Wan, mereka tidak bisa menahan perasaan senang. Terima kasih. 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 Terima kasih.